Muyu, cepat bangun dan bersiap-siap. Ini sudah subuh. Kepala desa butua duduk di samping tempat tidur Muyu dan mengguncang Muyu. Oh, Muyu membuka matanya dan dengan mengantuk memandangi beberapa bintang di langit di luar jendela. Langit belum cerah, dan ayam jantan belum berkokok. Dia memukul bibirnya dan menutup matanya lagi. Muyu, jangan bermalas-malasan di tempat tidur. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kamu adalah anak kedua di desa air mengalir yang menjadi guru abadi dalam 10 tahun. Kita harus pergi ke sana lebih awal dan mencoba meninggalkan kesan yang baik pada Tuan Abadi. Kepala desa butua berseri-seri dengan gembira. Oke, Muyu menjawab dengan grogi sambil menarik selimutnya. Muyu, kamu harus bekerja keras. Setiap tahun, saya diejek oleh desa lain. Mereka bilang desa kami penuh dengan pengecut. Jarang sekali seorang anak bisa menjadi guru abadi. Anda tidak tahu betapa marahnya saya. Kepala desa butua tidak yakin ketika memikirkan hal itu. Oke, Muyu menggaruk perutnya. Suaranya terdengar seperti sedang berbicara dalam tidurnya. Dalam 10 tahun terakhir, 5 anak di desa Ergani yang berdekatan menjadi seorang guru abadi. Itu rata-rata 1 anak setiap 2 tahun. Tingkat mereka untuk menjadi seorang abadi jauh lebih tinggi daripada kita. Desa besar itu bahkan lebih mengesankan. Dikatakan bahwa mereka memiliki setidaknya 2 master abadi setiap tahun. Lihat mereka. Dalam 10 tahun terakhir, mereka memiliki 20 master abadi, dan kami hanya memiliki 2 dalam 10 tahun. Tidakkah menurutmu itu menyebalkan? Kepala desa butua terus mengoceh. Tidak jelas apakah Muyu mendengarnya atau tidak. Menyebalkan, Muyu berbalik dan bergumam. Jangan tidur lagi. Cepat bangun. Aku harus mengganti pakaianmu dan mendandanimu. Saat kamu menjadi guru abadi di masa depan, kamu tidak boleh terlalu boros. Kepala desa butua menatap wajah Muyu yang mengantuk dengan kecewa. Anak ini akhirnya menjadi orang kedua dalam 10 tahun yang menjadi guru abadi, tetapi dia selalu acuh-ta'acuh. Dia sama sekali tidak peduli tentang apa artinya menjadi seorang guru abadi. Baiklah, Muyu membalikkan badan dan merentangkan kakinya keluar dari selimut untuk bertumpu pada paha kepala desa. Dia sedikit ngiler. Baru saja, dia bermimpi makan ikan rebus yang lesat dan sangat menginginkannya. Kamu bangun atau tidak? Jika tidak, aku akan memukul seseorang. Bangkit, mata Muyu masih tertutup. Kepala desa butua belum pernah memukulnya sebelumnya. Aku membuat ikan rebus kesukaanmu pagi-pagi sekali. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan membuangnya. Makan. Kemudian, Muyu secara refleks duduk. Matanya bersinar saat dia menyeka air liur dari sudut mulutnya. Kemudian, di bawah tatapan butua, yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, Muyu bergegas ke dapur dengan mengenakan pakaian dalam. Pecinta kuliner kecil ini, kepala desa butua menggelengkan kepalanya tak berdaya sambil mengambil pakaian Muyu dari kursi dan berjalan menuju dapur. Kepala desa butua terkekeh saat dia melihat Muyu melahap makanannya. Dia menepuk kepala Muyu dan berkata, Menjadi guru abadi adalah sesuatu yang membawa kehormatan bagi leluhurmu. Kamu harus bekerja keras. Tidak semua orang bisa menjadi guru abadi. Mereka bisa terbang dan melakukan apa saja. Bahkan kita, manusia fana, harus berlutut ketika kita melihat seorang guru abadi. Ketika Anda menyelesaikan studi dan kembali, status Anda akan berbeda. Tahun lalu, ketika Luiyi dari desa Dadian kembali dari sekolah King Song, desa Dadian secara khusus menghiasi desa tersebut dengan lentera dan spanduk berwarna. Kembang api dan petasan memenuhi langit. Saya sangat iri saat melihatnya. Ah, ya, 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 aku ingat itu. Hari itu, kembang api dan petasan membakar lumbung padi. Kesadaran mereka akan pencegahan kebakaran terlalu buruk. Muyu terus memakan nasi di mangkuknya dan menggigit besar ikan rebus yang dibuat oleh kepala desa. Ini adalah favoritnya. Semua orang di desa tahu bahwa Muyu adalah seorang yatim piatu. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, seorang wanita hamil datang ke desa dan melahirkannya. Ketika Muyu berumur dua tahun, ibu Muyu pergi tanpa pamit. Tidak ada yang menyangka bahwa ibu Muyu akan begitu kejam sehingga meninggalkan Muyu, yang baru berusia dua tahun. Untungnya, kepala desa mengadopsinya. Sekarang dia berumur 12 tahun, dia memenuhi persyaratan untuk mendaftar di sekolah tersebut. Ya, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran keselamatan sangatlah penting. Desa kami juga harus mengadakan latihan kebakaran di lain waktu untuk menjelaskan langkah-langkah pencegahan kebakaran yang efektif kepada semua orang. Bah, bukan itu intinya. Intinya adalah mereka memiliki guru abadi. Seorang guru abadi, apakah Anda mengerti? Kepala desa menyadari bahwa dia disesatkan oleh Muyu. Dia segera mengetuk kepala Muyu dan mengganti topik pembicaraan. Setiap tahun, orang-orang datang ke desa tersebut untuk menguji struktur tulang anak-anak berusia 12 tahun tersebut. Jika lulus, mereka akan dikirim ke sekolah di kota. Sekolah itu adalah budidaya. Dunia ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Kultivasi adalah jalan menuju kesuksesan. Para pembudidaya hebat dapat memecahkan tebing dengan lambayan lengan baju mereka dan memindahkan gunung untuk memenuhi lautan. Setiap orang ingin memiliki bakat untuk berkultivasi. Semua orang berharap bahwa mereka dapat menduduki peringkat di antara yang kuat dan mengejar keabadian untuk memandang rendah dunia. Muyu menjulurkan lidahnya dan bergumam, jika guru abadi itu begitu kuat, mengapa dia tidak menggunakan mantra untuk memadamkan api? Kepala desa memutar-mutar janggutnya dan juga agak bingung. Dia perlahan berkata, mungkin, mungkin mantra guru abadi itu masih dalam masa cool down. Ah iya, bagaimana kita tahu tentang dunia dewa? Mungkin hari itu bukanlah hari yang baik untuk mengucapkan mantra. Heh, heh, Muyu tertawa datar. Perlu merapal mantra untuk melihat almanak. Imajinasi lelaki tua itu sungguh liar. Muyu tidak ingin berkultivasi, meskipun ini adalah kesempatan yang akan dibunuh oleh banyak orang untuk mendapatkannya. Muyu punya alasannya sendiri. Tak seorang pun di desa tahu bahwa Muyu sering mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi tersebut, ada sosok seperti dewa hantu raksasa. Kehidupan manusia ibarat semut di tangan orang itu. Orang itu dengan ceroboh membantai manusia. Darah mengalir seperti sungai dan orang-orang berada dalam situasi yang mengerikan. Dalam mimpi Muyu, langit berwarna merah tua, bulan berwarna merah darah, dan sungai berwarna merah tua. Segalanya tampak demi pembantaian. Ketika Muyu ingin tahu siapa dewa hantu raksasa itu, dia akan selalu terbangun saat itu. Kemudian seluruh tubuhnya akan basah oleh keringat. Dewa hantu raksasa itu yang disebut kultifator, kan? Muyu berpikir seperti ini di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia secara tidak sadar melawan kultifator tersebut. Ia sendiri tidak mengetahui mengapa ia mengalami mimpi tersebut dan juga tidak mengerti apa maksud dari mimpi tersebut. Dia merasa lebih baik dia diam-diam tinggal di desa yang damai ini. Dekat dengan kepala desa saja sudah cukup. Menjadi seorang guru abadi belum tentu lebih baik darinya. Dia berpikir seperti ini, tetapi kepala desa tidak berpikir demikian. Orang tua ini tidak memiliki harapan yang berlebihan. Saya hanya berharap Anda dapat memasuki sekte abadi yang baik dan memberikan wajah kepada kepala desa kami sehingga saya dapat mengangkat kepala saya di depan orang luar. Kepala desa menggosok tangannya dan berkata pada Muyu dengan wajah penuh harapan. Oh, Muyu mengambil sepotong daging asap dan merasa ada yang tidak beres. Bukankah daging seperti ini biasanya hanya tersedia saat festival? Hari ini juga bukan festival. Muyu mengangkat kepalanya dan dengan curiga bertanya, Kakek kepala desa, mengapa kamu mau memasak bacon? Jika kamu pergi seperti ini, kamu tidak akan bisa makan masakan orang tua ini dalam waktu yang lama. Bagaimana kakek bisa pelit? Kepala desa menepuk bahu Muyu dan berkata sambil tersenyum. Muyu terdiam untuk waktu yang lama dan melihat sekeliling. Kepala desa tidak memiliki anak dan selalu memperlakukan Muyu seperti cucunya sendiri. Dia adalah orang yang baik dan telah bekerja keras sepanjang hidupnya. Keinginannya juga sangat sederhana. Muyu tertawa, jangan khawatir, kakek. Saat aku kembali, kamu juga bisa berkeliling untuk pamer. Bagaimana dia bisa menolak keinginan orang tua itu? Iya, lain kali kalau kamu kembali, aku akan mengajakmu jalan-jalan ke desa lain. Biar orang lain memperluas wawasannya. Desa kita juga punya bibit yang bagus. Kata kepala desa sambil tersenyum. Muyu mengedipkan matanya. Bawa dia keluar, berjalan. Bagaimana dia bisa menjadi bagal? Kakek kepala desa, ini untuk pamer. Untuk pamer. Muyu dengan ramah mengingatkan. Ya, untuk pamer. Kata kepala desa dengan bangga. Dua, di tengah obrolan panjang lebar, Muyu akhirnya bersendawa dan menggeliat puas. Orang tua itu telah mengatakan banyak hal sambil tersenyum gembira, tapi dia tidak tahu seberapa banyak yang didengar Muyu. Dia meletakkan mangkuk dan sumpit dan berkata, saya akan membantu anda memotong kayu bakar. Muyu harus memotong kayu bakar untuk kepala desa setiap hari, jadi dia tidak bisa makan gratis. Meskipun kepala desa itu sederhana dan baik hati dan tidak keberatan Muyu menumpang, Muyu tidak bisa hidup dengan itu di dalam hatinya. Namun hari ini, kepala desa menghentikannya. Kepala desa berkata dengan riang, tidak perlu, tidak perlu, saya masih harus mengantarmu ke kota nanti. Di masa depan, saat anda menjadi guru abadi, lelaki tua ini harus berlutut dan memuja anda. Beraninya aku memintamu memotong kayu bakar. Bukankah berlutut sama dengan berlutut sampai mati? Kakek, aku masih baik-baik saja. Muyu berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir. Di masa depan, aku akan menjaga kakek ketika kamu sudah tua. Jika ada yang berani menindas kakek, saya akan angkat tangan dan pukul mereka. Saya tidak perlu menunggu hari baik ketika saya menggunakan sihir. Pergilah. Sungguh berlutut sampai mati. Kepala desa buru-buru melambaikan tangannya, tapi wajahnya masih dipenuhi rasa puas. Anak kecil, dengan kata-kata ini, lelaki tua ini jauh lebih bahagia. Cepat kembali dan berkemas. Aku akan mengantarmu ke sekolah di kota nanti. Faktanya, Muyu tidak memiliki barang berharga untuk dikemas. Jika ada sesuatu yang berharga, mungkin itu hanya batu biru yang dia kenakan di lehernya. Setidaknya, Muyu mengira itu batu karena warnanya hijau dan ditutupi lumut. Dia awalnya mengira itu adalah sepotong batu giok. Pada akhirnya, orang tua desa tersebut mengatakan bahwa itu hanyalah batu biasa. Jika itu batu, maka itu adalah batu. Itu ditinggalkan oleh ibunya. Meskipun Muyu tidak memiliki kesan apapun terhadap ibunya, dia masih biasa menggantungkan batu biru ini di lehernya. Semua pakaiannya diberikan kepadanya oleh orang-orang baik hati di desa. Dicuci sampai putih, tapi masih muat, jadi dia cukup mengemas dua potong pakaian dan kembali. Ia tidak menyangka ketika kembali ke tempat kepala desa, ia akan menemukan banyak penduduk desa sudah menunggu di sana. Muyu, Anda benar-benar memberi kami wajah. Jangan lupakan kami di masa depan. Kamu benar-benar menjanjikan. Dalam beberapa tahun, aku akan menjodohkan putri keduaku denganmu. Muyu, ini sepatu yang bibi jahit untukmu tadi malam. Jaga dirimu baik-baik. Akhirnya ada orang kedua yang bisa bersekolah di desa itu dalam sepuluh tahun. Banyak penduduk desa datang untuk mengantar Muyu pergi. Muyu sangat populer di desa, jadi semua orang sangat menyukainya. Ketika dia mendengar area yang berusia sepuluh tahun masih terisak, Muyu merasa masih terlalu dini baginya untuk menikah. Terima kasih Bibi Wang, terima kasih Paman Pang. Terima kasih semuanya, saya tidak tahan lagi. Tangan Muyu sepertinya dipenuhi berbagai macam benda. Pakaian, kaus kaki, buah-buahan, telur. Ketika dia sadar, dia menyadari bahwa dia sedang memegang seekor ayam jantan di tangan kanannya. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia benar-benar harus membawa barang-barang ini ke akademi? Siapa yang memberinya ayam jago ini? Muyu sedikit bingung. Faktanya, semua penduduk desa yang sederhana juga seperti ini. Tidak mudah bagi desa untuk memiliki murid magang yang abadi. Bukankah mereka ingin menjilatnya? Dia merasa tertekan saat dia memeluk benda-benda yang hancur itu di pelukannya dan menjejalkan semuanya ke atas meja di rumah kepala desa. Melihat pemandangan yang berantakan, Muyu juga pusing. Dia berteriak keras, warga desa, diam dulu, diam dulu. Jangan bicara, jangan bicara. Dengarkan ceramah dari guru abadi masa depan kita. Suara paman wang keras, dan dia membutuhkan banyak usaha untuk menenangkan semua orang. Muyu tersenyum tak berdaya dan berkata, Penduduk desa, kamu baik padaku. Muyu tidak akan melupakannya. Saya tidak bisa menerima barang-barang ini. Anda dapat mengambilnya kembali nanti. Jika saya berhasil dalam studi saya di masa depan, saya tidak akan melupakan Anda. Terima kasih lagi. Di bawah kerumunan, Muyu akhirnya keluar dari kerumunan dan berjalan menuju pintu masuk desa bersama kepala desa. Kepala desa dengan gembira berjalan di depan dan bahkan menyenandungkan sebuah lagu kecil. Muyu mengikuti di belakang dengan ekspresi pahit. Di pintu masuk desa terdapat patung seorang pemuda. Sayangnya ukirannya kurang bagus. Sepertinya matanya menonjol dan hidungnya mancung. Itu sangat jelek. Kepala desa berhenti di depan patung itu dan membungku hormat. Mulutnya menggumamkan sesuatu, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia bicarakan. Muyu samar-samar mendengar kepala desa mengatakan sesuatu seperti, berkatilah desa, dan tuan abadi di atas. Bagaimana mungkin Muyu tidak tahu tentang patung jelek ini? Sepuluh tahun yang lalu, seorang anak lain di desa ini menjadi guru abadi. Penduduk desa mendirikan patung untuknya, mengatakan bahwa mereka ingin memujinya dan menjadikannya terkenal di masa depan. Muyu tidak pernah mengerti kebaikan apa yang dimiliki orang ini. Dia hanya membawa orang tuanya pergi dan tidak ada hubungannya dengan penduduk desa lainnya. Muyu, ini adalah guru abadi dari sepuluh tahun yang lalu. Penduduk desa sudah sukses, jadi wajar saja kita harus mengenang mereka. Nanti, lelaki tua ini juga akan mendirikan patung untukmu. Bagaimana menurutmu? Aku akan membakar dupa untukmu setiap hari. Kepala desa menoleh ke arah Muyu dan berkata dengan ramah setelah dia selesai mengomel. Muyu segera menggelengkan kepalanya. Tidak peduli bagaimana dia mendengarnya, itu terdengar aneh. Kakek, jangan main-main. Kamu akan selalu menjadi kakekku. Bagaimana bisa seorang kakek memuja cucunya? Kalau begitu aku tidak akan mendirikan patung. Tapi bagaimana jika lelaki tua ini merindukanmu? Bagaimana kalau saya mencari seseorang untuk menggambar potret Anda dan kemudian menggantungnya dan membakar dupa untuk Anda setiap hari? Kata kepala desa sambil mengelus jenggotnya. Gantung potret dan bakar dupa. Sepertinya ada yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Desa keduanya terletak di pegunungan. Jika mereka ingin berjalan kaki ke kota, dibutuhkan waktu setengah hari. Jalan pegunungan itu terjal, dan mereka juga harus waspada terhadap binatang buas besar. Untungnya, beberapa desa di pegunungan bersama-sama membuka jalan pegunungan yang relatif aman dan nyaman. Oleh karena itu, selama mereka tidak menyimpang dari jalan utama, binatang buas di pegunungan tidak akan datang dan menimbulkan masalah. Muyu juga tahu tentang hal ini. Dia juga pernah ke kota. Terkadang, para pemburu di desa perlu membawa mangsanya ke kota untuk dijual. Muyu juga pernah bermain dengan mereka sebelumnya, jadi dia tidak asing dengan jalan ini. Keduanya berjalan sebentar dan berbelok di tikungan. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan punggung kekar dan pinggang beruang keluar dari samping pohon. Muyu kenal orang ini. Dia adalah Zhang Tua, yang mencari nafkah dengan berburu di desa. Kepala desa, apakah kamu membawa Muyu kecil ke kota? Zhang Tua menarik busur di tangannya dengan anak panah terpasang di atasnya. Dia tampak sedikit waspada saat bertanya. Ya, ada apa? Bukankah kamu pergi berburu pagi-pagi sekali? Kenapa kamu datang ke sini? Kepala desa Butua bertanya. Secara umum, tidak ada binatang buas di daerah ini. Pemburu biasanya pergi ke gunung lain untuk berburu, di mana terdapat lebih banyak mangsa. Lao Zhang meletakkan busur dan anak panah di tangannya dan berkata, kami sedang mengejar beruang grizzly. Beruang grizzly itu terkena anak panah dan lari ke sini. Kami tidak tahu ke mana perginya sekarang. Dalang dan Erlang pergi mengejar itu. Saya akan tetap di sini dan mengingatkan semua orang untuk tidak mengambil jalan ini. Itu tidak akan berhasil. Aku masih harus membawa Muyu ke akademi. Kita tidak bisa membuang waktu. Jika mereka tidak mengambil jalan ini, mereka harus mengambil jalan memutar yang jauh. Kepala desa Butua menanggapi masalah menjadi guru abadi dengan sangat serius. Dia tidak akan menunda perjalanannya karena masalah sepele seperti itu. Kalau begitu aku akan mengantarmu ke sana. Aku khawatir kalian berdua menempuh jalan ini sendirian, kata Zhang Tua. Tidak, bagaimana jika nanti ada penduduk desa lain yang mengambil jalan ini? Kamu tinggal. Kami akan pergi sendiri. Butua melambaikan tangannya. Tapi kalian berdua, Zhang Tua ragu-ragu. Ada apa dengan kita berdua? Bagaimanapun juga, aku adalah pemburu yang baik ketika aku masih muda. Aku bahkan bisa menangani dua beruang, apalagi satu. Kepala desa Butua sudah bertahun-tahun tidak pergi berburu, namun ia masih memiliki pengalaman masa lalu, sehingga ia tidak mengakui bahwa ia sudah tua. Tidak apa-apa, Pak Man Zhang. Saya akan menjaga kepala desa. Muyu berkata sambil tersenyum. Meskipun dia belum pernah benar-benar bertarung dengan binatang buas sebelumnya, Muyu telah belajar banyak pengalaman ketika mereka mengobrol, jadi dia tidak takut. Kalau begitu, oke, kamu harus berhati-hati, kata Zhang Tua tak berdaya. Akulah yang menjagamu. Biarku beritahu, Anda belum pernah mengalami berburu sebelumnya. Itu adalah sebuah keterampilan. Jika Anda ingin mengetahui apakah seekor binatang buas muda ditangani, Anda harus melihat matanya terlebih dahulu. Binatang buas juga memiliki kecerdasan, dan Anda dapat membaca banyak informasi dari mata mereka. Sepanjang jalan, kepala desa telah memberikan pelajaran les kepada Muyu, seperti pencegahan kebakaran, perampokan, dan binatang iblis. Kemudian, dia berbicara tentang prinsip-prinsip umum kehidupan, seperti tidak terlalu serius, dunia luar berbahaya, dan belajar bertindak sesuai dengan ekspresi orang lain, dan pria sejati harus tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Muyu bisa melafalkan semua ini seperti punggung tangannya. Kepala desa sering memberikan ceramah di desa ketika dia tidak ada pekerjaan, untuk mengajari anak-anak yang belum dewasa tentang kehidupan. Muyu juga suka pergi, karena ada permen gratis untuk dimakan. Adapun apa yang dibicarakan kepala desa, siapa yang tahu. Keduanya berjalan lama, tapi tidak ada yang aneh di sekitarnya. Kepala desa masih berbicara tentang pengalaman hidupnya, dan dia tidak sabar untuk menyebarkan semua ilmunya kepada Muyu. Muyu mendecakan bibirnya, sudah terbiasa dengan kapalan di telinganya. Makanya aku bilang, kalau kamu berkonflik dengan seseorang, jangan pakai mulut kalau bisa, dan jangan pakai mulut kalau terpaksa. Ini yang paling penting, kepala desa masih tanpa lelah mencurahkan pengalaman hidupnya kepada Muyu. Muyu mengangkat telinganya, dan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Lalu kapan aku harus bergerak? Kapan saya harus menggunakan mulut saya? Muyu bertanya sambil menguap. Itu bagian dari pertanyaannya. Kamu harus belajar membaca ekspresi orang. Jika pihak lain agresif dan tidak masuk akal, jangan buang-buang nafas, langsung serang saja mereka. Pokoknya, mengaum. Pada saat ini, seekor beruang grizzly besar tiba-tiba meraung dan berlari dari ujung jalan pegunungan. Setiap langkah yang diambil membuat tanah sedikit bergetar. Beruang itu setinggi dua orang, dan cakarnya bahkan lebih besar dari wajah Muyu. Rasanya seperti sepotong besi pun akan hancur berkeping-keping hanya dengan satu tamparan. Ada anak panah yang tertancap di dada beruang grizzly. Muyu menyadari bahwa itu adalah busur yang biasa mereka gunakan untuk berburu. Muyu benar-benar menemukannya. Saat ini, beruang grizzly masih mengeluarkan darah. Ketika melihat Muyu dan lelaki tua itu, beruang grizzly tahu bahwa mereka lebih mudah ditindas daripada pemburu lainnya, jadi ia segera berlari ke arah mereka berdua dengan marah. Kakek kepala desa, pihak lain agresif, dan tidak ada gunanya berbicara omong kosong. Jadi haruskah kita mengambil tindakan? Muyu menggosok kedua tangannya, dan berkata dengan mata berbinar. Minggir, itu hanya beruang kecil. Aku akan menembaknya tepat di jantungnya. Panah ini harus ditembakkan oleh Erlang. Anak panahnya tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Aku akan memarahinya saat aku kembali. Kepala desa butua dengan cepat mengeluarkan busur seukuran saku dari punggungnya. Busur ini dibuat oleh butua sendiri, dan dia biasanya membawanya saat keluar. Meski kecil, namun sangat mematikan. Kakek kepala desa, tembak matanya. Muyu memberi isyarat dengan penuh minat. Tembak, tembak pantatku. Cepat lari. Saya lupa membawa anak panah. Tiga. Kepala desa menggigil dan menyalahkan dirinya sendiri atas kecerobohannya. Dia dengan cepat menarik Muyu dan berlari ke hutan. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa berlari di sepanjang jalur pegunungan. Mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari beruang itu. Hanya melalui hutan mereka bisa menyingkirkannya. Beruang itu terluka, tapi dia tetaplah binatang yang kuat. Itu jauh lebih cepat daripada mereka berdua di hutan. Itu dengan cepat mengunci sosok mereka dan secara bertahap menutup jarak di antara mereka. Kakek, kita tidak bisa menghindarinya. Muyu biasa pergi berburu dengan paman pemburu desa, jadi staminanya sangat bagus. Faktanya, dia sangat berpengalaman dengan beruang. Dia bahkan telah memikirkan banyak cara untuk menghadapi beruang ini, tetapi dia menolak banyak cara. Dia khawatir tentang sesuatu. Bagaimanapun, kepala desa sudah tua. Setelah berlari beberapa saat, dia melambat. Melihat beruang itu semakin dekat, Muyu merasa sedikit cemas. Beruang yang terluka akan menjadi gila, apalagi melihat dua manusia kurus dan lemah ini. Ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Pada saat ini, meskipun mereka jatuh dan berpura-pura mati, itu akan sia-sia. Erlang, menembakkan anak panah itu seperti tidak menembak sama sekali. Beruang itu tidak terpengaruh sama sekali. Kepala desa terengah-engah dan berkata, Muyu, kamu, cepat lari. Jangan, jangan khawatirkan aku. Pergi, pergi ke kota sendirian. Aku tidak akan meninggalkanmu. Faktanya, Muyu tidak terlalu takut dengan beruang ini. Mungkin anak-anak biasa akan takut, tapi Muyu jelas bukan anak biasa. Dia juga punya rahasianya sendiri. Muyu tidak pernah memberitahukan rahasia ini kepada siapapun, termasuk kepala desanya yang paling dihormati. Muyu mengerutkan kening. Dia sedang memikirkan sesuatu dan sepertinya ragu-ragu. Faktanya, dia tidak terlalu khawatir dengan bahaya yang akan datang. Sebaliknya, dia mengkhawatirkan hal lain. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada kepala desa. Mungkin tidak ada yang bisa menjelaskannya kepadanya. Bagi Muyu, ada beberapa hal yang sulit dijelaskan. Berhenti bicara omong kosong dan lari. Aku akan memancingnya pergi. Hanya dengan begitu salah satu dari kita bisa bertahan. Kamu harus menjadi master abadi yang baik dan memenuhi harapan semua orang. Saat kepala desa berbicara, dia berhenti dan berbalik untuk berlari ke arah datangnya Runingbear. Dia sebenarnya menggunakan dirinya sebagai umpan dan mengorbankan dirinya untuk memberi waktu bagi Muyu untuk melarikan diri. Kakek kepala desa, Muyu menggunakan momentum itu untuk maju ke depan sebelum berhenti. Ketika dia berbalik, dia melihat beruang grizzly itu mengangkat cakarnya dan menghantamkannya ke kepala-kepala desa. Muyu telah lupa banyak cara untuk menaklukkan beruang grizzly. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu sepertinya tidak penting lagi. Jika sesuatu terjadi pada kepala desa, mungkin Muyu akan merasa bersalah seumur hidupnya. Bajingan, jangan sakiti kakekku. Dengan raungan marah, suara gemerisik yang tajam tiba-tiba terdengar di hutan, seolah-olah ada sesuatu yang menembus udara. Setelah suara teredam, ledakan besar terdengar di seluruh hutan. Tanah tampak sedikit bergetar. Debu memenuhi udara, dedaunan berputar-putar di udara, dan burung-burung di hutan mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Beruang grizzly itu jatuh ke tanah. Tidak hanya ada anak panah patah di dadanya, tapi juga dua akar berwarna coklat setebal pergelangan tangan. Kedua akar yang tampaknya tidak mencolok inilah yang menembus tubuh beruang grizzly dan memakukannya ke tanah. Seolah-olah tubuh beruang grizzly itu terbuat dari kertas dan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Beruang grizzly mungkin tidak menyangka bahwa ia akan mati secara misterius. Mungkin panah pemburu dapat membunuhnya, tetapi bagaimana ia bisa mati karena dua akarnya. Itu adalah binatang dengan kulit kasar dan daging tebal. Akarnya tidak layak disebutkan sama sekali di depannya. Akar di depan dada beruang grizzly berwarna coklat, bercampur bekas tanah dan darah menetes. Akar yang bengkok datang dari udara dan membentuk lengkungan yang membentang sampai ke kaki muyu. Hanya ada sebidang tanah di bawah kaki muyu, hanya ditutupi oleh dedaunan yang berantakan. Tidak ada yang aneh dengan hal itu, tapi di sebidang tanah inilah dua akar tumbuh dengan sangat tiba-tiba menusuk jantung beruang grizzly. Muyu duduk di tanah, terengah-engah seolah seluruh kekuatannya telah tersedot keluar dari dirinya. Seluruh tubuhnya sedikit lemah, lengannya direntangkan ke depan, dan telapak tangannya dalam posisi menggenggam. Kelihatannya agak aneh. Akarnya melingkari lengannya, seolah-olah sudah lama tumbuh di tangan muyu. Kepala desa membuka matanya dan bangkit dari tanah dengan ngeri. Dia telah berurusan dengan banyak binatang ketika dia masih muda, jadi dia secara alami tahu apa yang akan terjadi jika beruang grizzly menamparnya. Dia bahkan bisa membayangkan pemandangan kepalanya diremukkan lalu mekar. Dia mengira dia sudah mati, tapi dia tidak menyangka akarnya akan muncul entah dari mana dan melingkari pinggangnya dan menariknya kembali. Dua akar lainnya menembus kepalanya, lalu beruang grizzly itu langsung jatuh dan mati perlahan. Kepala desa berbalik dan melihat postur aneh muyu. Jika dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, maka dia akan hidup sia-sia selama ini. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dibandingkan dengan ancaman yang baru saja dia terima, muyu membuatnya lebih terkejut. Kamu, kamu. Mata kepala desa membelalak dan dia mundur dua langkah. Dia memandang muyu dengan tidak percaya. Matanya tidak menunjukkan kegembiraan karena selamat dari bencana, melainkan keterkejutan dan ketakutan. Seolah-olah dia baru saja melihat monster yang menakutkan. Bahkan ketika beruang grizzly ingin membunuhnya, dia tidak menunjukkan ekspresi seperti itu. Dia melihat akar melingkari lengan muyu. Bahkan pada saat itu, mereka bergerak berirama di sekitar lengan muyu. Pemandangan ini membuat kepala desa terlihat seperti setan. Aku, muyu mengerucutkan bibirnya. Dia memandang kepala desa dan tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini. Dia tidak takut pada beruang grizzly. Dia sering pergi jauh ke pegunungan dan hutan, dan dia telah melihat banyak binatang. Dia bisa menggunakan pohon untuk mengikat semua jenis binatang dengan erat, tapi dia tidak pernah memberitahu penduduk desa tentang hal ini karena itu tidak normal. Jika kepala desa tidak mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya, dia tidak akan membunuh beruang grizzly dengan mudah. Setidaknya, dia tidak akan membunuh beruang grizzly di depan kepala desa. Kamu, kamu bisa mengendalikan pohon. Kamu, kamu dan Yumon, apa hubunganmu? Tubuh kepala desa sedikit gemetar. Ketika dia berbicara tentang klan iblis Yumeng, matanya memancarkan sedikit ketakutan dan kebencian. Seolah-olah klan iblis Yumeng adalah sejenis bandit yang membakar, membunuh, dan menjarah. Menjijikan. Namun di mata kepala desa, bandit lebih baik hati daripada Yumon. Muyu menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu hubungan apa yang dia miliki dengan Yumon. Dia belum pernah melihat Yumon sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu apa itu Yumon. Tapi dia pernah mendengar tentang Yumon. Faktanya, selain tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, pemahamannya tentang Yumon mungkin berada di urutan kedua setelah kepala desa. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar tentang Yumon jahat yang dibicarakan kepala desa setiap hari? 4. Yumon adalah makhluk paling jahat di dunia. Tujuan mereka selalu memusnahkan manusia. Dimanapun mereka berada, akan ada kesengsaraan dan penderitaan. Jadi mengapa ada makhluk abadi di antara manusia? Makhluk abadi ini mengembangkan mantra yang kuat untuk melawan Yumon dan memusnahkan Yumon. Oleh karena itu, kalian semua harus bekerja keras dan menjadi abadi dalam legenda. Basmi Yumon dan lindungi manusia. Ketika Muyu masih mengenakan celana selangkangan terbuka, kepala desa selalu suka mengajak sekelompok anak-anak dan bercerita tentang dunia luar. Filosofi kepala desa adalah menanamkan akal sehat sejak awal, maka ia mengumpulkan semua anak di desa untuk bercerita kepada mereka ketika mereka masih kecil. Kakek kepala desa, Yumon itu seperti apa? Banyak anak yang tidak takut. Meskipun kepala desa menggambarkan Yumon sebagai benda ajaib, bagi anak-anak, itu hanyalah sebuah cerita. Yumon, Yumon terlihat galak. Mereka juga memiliki dua tangan dan dua kaki, tetapi mereka berbeda dengan manusia. Mereka memiliki wajah yang menjijikan dan mudah dikenali. Tapi jangan khawatir, bertahun-tahun yang lalu, klan iblis Yumong telah diusir oleh guru abadi kita. Saya hanya melihatnya sekali ketika Anda masih muda. Yumon, beberapa setan Yumong berwarna hijau, seperti katak yang sudah lama direndam. Beberapa iblis Yumong berwarna hitam, seperti beruang. Beberapa di antaranya berwarna biru, tapi yang ini kelihatannya cukup bagus. Yang lainnya berwarna kuning, seperti kotoran yang baru saja dikeluarkan eggfest. Kepala desa menunjuk ke arah eggfest yang berusia dua tahun dan berkata, Hahaha, anak-anak yang tidak bersalah tertawa. Hanya Muyu yang bertanya dengan serius, apa hebatnya Yumon? Kepala desa mengusap dagunya dan berpikir sejenak sebelum berkata, Yumon, warna yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda. Yumon merah yang telah tersiram air panas dapat mengendalikan api. Mereka berspesialisasi dalam membakar rumah. Mereka adalah yang paling penuh kebencian. Iblis Yumong yang hitam pekat itu bisa mengendalikan besi, seperti cangkul dan sabit, dan mereka akan merampasnya. Sedangkan iblis Yumong biru, mereka bisa mengendalikan air dan mengubahnya menjadi es untuk menghancurkan tanaman kita. Sedangkan untuk iblis Yumong kuning, mereka bisa mengendalikan tanah dan bebatuan. Di masa lalu, saya pribadi melihat banyak orang terkubur oleh pasir dan batu yang beterbangan. Adapun iblis Yumong hijau, mereka dapat mengendalikan pohon dan tanaman, menyebabkan kita tidak punya makanan untuk dimakan. Yumon sangat kuat. Beberapa Yumon sangat kuat sehingga makhluk abadi pun tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Kalau begitu, bisakah kita mengendalikan pohon, api, dan sejenisnya? Saat itu, ekspresi Muyu kecil agak aneh. Dia mengepalkan tangan kecilnya. Kepala desa mengira dia takut dan tidak terlalu memperhatikan. Kita tidak bisa mengendalikan hal-hal ini. Jika kita bisa, maka ada kemungkinan 80% bahwa mereka adalah Yumon yang menyamar. Semuanya, berhati-hatilah, kata kepala desa dengan serius. Tapi kakek kepala desa, di mana Yumon itu? Kami ingin melihat mereka juga. Beberapa anak yang penasaran tidak mengerti maksud Yumon. Mereka hanya menganggap urayan kepala desa itu sangat menarik. Sekalipun hal-hal ini tidak bersahabat, mengapa anak-anak peduli akan hal itu? Kepala desa melambaikan tangannya. Jangan pikirkan itu, Yumon. Kami tidak memilikinya di desa kami, tapi ada beberapa di luar. Mereka berspesialisasi dalam memakan anak-anak. Kepala desa memasang wajah garang, menakuti anak-anak yang penasaran. Saat itu, hanya Muyu kecil yang menundukkan kepalanya, tidak berani menatap kepala desa. Dan kini, Muyu pun menundukkan kepalanya, tidak berani menatap kepala desa yang baru saja selamat dari bencana. Muyu tahu bahwa dia memiliki kemampuan mengendalikan pohon sejak dia masih kecil. Namun, cerita kepala desa membuatnya sangat terkejut. Apalagi dia adalah seorang yatim piatu. Oleh karena itu, dia tidak pernah berani mengungkapkan kemampuannya. Dia takut dia akan dianggap sebagai anggota klan Yumeng. Menjadi master abadi adalah impian banyak orang, tapi bukan dia. Dia takut dengan kemampuannya dan takut orang-orang akan memandangnya dengan jijik. Kamu Yumon. Kamu sangat jahat. Kamu adalah Yumon, seluruh keluargamu adalah Yumon. Saat masih kecil, anak-anak di desa sesekali memanggil satu sama lain Yumon saat mereka bertengkar. Yumon menjadi istilah yang menghina. Setiap saat, Muyu sengaja atau tidak sengaja menghindari kata ini. Dia tidak memiliki orang tua sejak dia masih muda, jadi dia terkadang bertanya-tanya apakah dia benar-benar seorang Yumon. Dia akan menarik wajahnya, tapi dia tidak menghilangkan penyamarannya. Dia adalah orang yang bisa berdarah, dan kulitnya tidak berwarna. Aku bukan Yumon. Muyu berkata dengan lembut. Dia jarang menggunakan kemampuan ini. Jika bukan untuk menyelamatkan kepala desa hari ini, dia tidak akan gegabu menunjukkan kemampuannya di hadapannya. Namun, menggunakan kemampuan ini berarti kepala desa sudah mengetahui bahwa dia ada hubungannya dengan Yumon, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Wajah kepala desa tidak yakin. Dia menyekak keringatnya, dan hatinya kacau. Dia mundur selangkah, lalu maju selangkah lagi. Dia berhenti, dan ragu-ragu. Lalu dia tiba-tiba menghela nafas. Dia berjalan mendekat untuk menepuk kepala Muyu dan berkata, Anak bodoh, tentu saja kamu bukan seorang Yumon. Aku melihatmu tumbuh dewasa. Jika kamu seorang Yumon, maka kita pasti sudah mati sejak lama, kanan. Muyu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap kepala desa dengan tidak percaya. Orang tua ini sering memberitahu mereka betapa jahatnya klan Iblis Yumeng dan betapa banyak orang yang membenci mereka. Klan Iblis Yumeng adalah spesies paling ganas di dunia. Jika mereka bertemu dengan klan Iblis Yumeng, mereka akan bertarung sampai mati. Tapi, tapi dia percaya padanya. Entah kenapa aku bisa mengendalikan pohon, sepertinya. Itu wajar. Muyu tidak tahu, dan mungkin sangat sedikit orang yang tahu, bahwa mengendalikan pohon adalah kemampuan Yumon. Bagaimana manusia bisa mempunyai kemampuan seperti itu? Kepala desa juga tidak tahu. Dia takut pada Yumon, tapi bagaimana anak ini bisa menjadi Yumon? Muyu berlari keliling desa telanjang ketika dia masih muda. Jika dia seorang Yumon, apakah desa ini akan begitu damai? Kepala desa bukanlah orang yang bodoh. Sebaliknya, dia berpengetahuan luas, baik hati, dan mengetahui banyak hal. Desa mereka hanyalah desa biasa, jadi mengapa Yumon bersembunyi di desa selama bertahun-tahun? Kepala desa memikirkan ibu Muyu. Mungkin inilah alasan ibu Muyu meninggalkannya. Mungkin wanita itu sudah mengetahui kemampuan Muyu, jadi dia memilih untuk pergi. Mungkinkah ayah Muyu adalah seorang Yumon? Kepala desa menyangkal pemikirannya sendiri. Yumon tidak bisa kawin dengan manusia. Di mata banyak orang, Yumon tidak memiliki emosi. Mereka hanya tahu cara membunuh, dan mereka hidup untuk menghancurkan dunia manusia. Kekuatan mereka eksklusif untuk manusia, jadi mustahil bagi Yumon untuk menghasilkan keturunan dengan manusia. Muyu tidak memiliki karakteristik Yumon. Tubuhnya seperti anak normal, dan kepala desa yakin akan hal itu. Mungkin ayahku berasal dari klan iblis Yumeng, Muyu berpikir seperti itu, karena masalah ini sendiri tidak normal. Siapa ayahnya? Siapa ibunya? Orang tua mana yang begitu tega meninggalkan anaknya? Kepala desa duduk di samping Muyu dan berkata dengan ramah, Oh, saya juga tidak tahu, tapi saya akan mengajari Anda satu pelajaran terakhir. Kita tidak bisa memutuskan kelahiran kita, tapi kita bisa memutuskan hidup kita. Yang penting bukanlah kekuatan apa yang Anda miliki, tapi bagaimana Anda menggunakannya. Tetapi, kepala desa berhenti sejenak, dan nada suaranya menjadi sangat serius. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh memberitahu orang lain tentang kemampuan ini. Jika lelaki tua ini tidak melihatmu tumbuh dewasa dan memahami karaktermu, aku tidak akan mempercayai mu dengan mudah. Tetapi orang lain tidak memahami Anda, dan mereka tidak mudah diajak bicara seperti saya. Hati Muyu hangat, Kepala desa selalu menjadi orang tua yang berakal sehat. Inilah salah satu alasan Muyu menghormatinya. Orang tua itu telah mengajarinya bagaimana menjadi orang baik sejak dia masih muda. Meskipun Muyu selalu mengeluh karena dia terlalu bertele-tele, dia mendengarkan sebagian besar nasihatnya. Kabut di hati Muyu tersapu. Dia melirik celana Kepala desa, dan ada noda basah. Dia mengira lelaki tua itu juga memiliki sisi yang memalukan. Kakek Kepala desa, kamu. Sepertinya kamu kencing di celana. Omong kosong, kenapa kamu tidak mencoba bertarung dengan beruang besar? Ya Tuhan, jika saya tidak menahannya, Anda tidak akan bisa menghadapinya dengan mudah. Kepala desa berdiri seolah tidak terjadi apa-apa, lalu mulai melihat sekeliling. Sepertinya dia akan mencari tempat untuk mandi. Ya, 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 kamu yang terbaik. Muyu terkekeh, lalu dia berjuang untuk bangun. Dia meletakkan tangannya di pohon birk di sebelahnya, dan berbagai tanaman di hutan memberinya masukan. Dia kemudian menunjuk ke suatu arah dan berkata, Kakek Kepala desa, ada sungai kecil di sana. Kepala desa memandang Muyu dengan curiga, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun dan dengan cepat berjalan mendekat. Muyu tidak hanya bisa mengendalikan pohon, tapi dia juga bisa bergabung dengan mereka. Pepohonan bahkan bisa menjadi mata dan telinganya, dan dia bisa menggunakan pepohonan untuk menyelidiki situasi sekitarnya. Dia belum pernah menyebutkan hal ini kepada siapapun sebelumnya. Memikirkan bagaimana Kepala desa memercayainya, dia merasa kekhawatirannya sebelumnya tidak diperlukan. Jika dia bisa, dia lebih suka tinggal di desa pegunungan kecil dan mendengarkan Kepala desa bercerita kepadanya setiap hari. 5. Meskipun Muyu pernah ke kota sebelumnya, dia masih merasakan hal baru ketika dia datang ke sini lagi. Kota berbeda dari desa. Meskipun sebuah desa mempunyai lebih dari 100 keluarga, kemakmurannya tidak pernah bisa dibandingkan dengan sepersepuluh dari sebuah kota. Jalanan dipenuhi orang. Muyu dan Kepala desa berdiri di tengah kerumunan. Mereka tampak persis seperti orang kampung. Kepala desa terus melihat sekeliling. Setelah beranjak dewasa, dia jarang datang ke kota. Dia sedang mencari lokasi sekolah. Setelah memastikan lokasinya, dia membawa Muyu ke kerumunan. Sekolah ini dibuka bersama oleh 4 sekte besar. Khusus digunakan untuk menyeleksi anak-anak yang memiliki kualifikasi menjadi guru abadi. Setiap tahun, sekolah akan mengirimkan orang ke setiap desa untuk menguji apakah anak-anak berusia 12 tahun tersebut memiliki potensi untuk menjadi guru abadi. Setelah itu, mereka semua akan melapor ke sekolah bersama-sama. Setelah itu, sekte akan datang ke sini untuk memilih orang. Jika mereka dipilih oleh sekte besar, maka hidup mereka akan sia-sia. Sayangnya desa kami hanya dihuni dua orang termasuk Anda dalam 10 tahun terakhir. Kepala desa selalu merasa bahwa menjadi guru abadi adalah profesi yang sangat sakral. Sayangnya, persyaratannya terlalu keras. Tidak semua orang mempunyai potensi untuk berkultivasi. Muyu teringat kembali pada pemuda yang datang ke desa beberapa hari yang lalu untuk menguji struktur tulangnya. Pemuda itu juga disebut sebagai guru abadi. Dia dingin dan sombong, membuat orang lain merasa bahwa mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Bahkan setelah dia menguji bahwa Muyu memiliki potensi untuk berkultivasi, dia tetap acuh-ta'acuh. Dia hanya meminta kepala desa untuk mengirim Muyu ke akademi di kota sebelum pergi. Sikap arogan dan angkuhnya membuat Muyu merasa jijik. Setelah menjadi master abadi, apakah saya akan menjadi sangat kedinginan? Muyu bertanya. Kepala desa memikirkannya dan berkata, saya tidak tahu. Guru abadi biasanya tinggi dan perkasa. Mereka secara alami tidak memiliki apapun untuk dikatakan kepada kita manusia. Anda juga akan menjadi guru abadi di masa depan. Pada saat itu, menang apakah kamu tidak tahu? Muyu memikirkan tentang anak yang menjadi guru abadi sepuluh tahun yang lalu. Dia sudah menjadi seorang pemuda sekarang. Ketika dia kembali tahun lalu, dia juga penuh dengan kebanggaan dan kesombongan. Bahkan kepala desa harus mendengarkannya dengan hormat. Muyu mendengar bahwa Tuan Abadi harus memotong tujuh emosi dan enam keinginan. Dia tidak mau menjadi orang seperti itu. Oh, bukankah ini butua kepala desa dari desa air mengalir? Sebuah suara yang dalam datang dari belakang Muyu dan yang lainnya. Suara ini penuh energi, dan Muyu belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kepala desa tertegun sejenak. Wajahnya sedikit tidak senang, tapi dia tetap menoleh dan memaksakan senyum. Dia menganggup dan berkata, itu adalah kepala desa harimau besar dari desa harimau besar. Kebetulan sekali. Tidak sama sekali. Aku di sini untuk membawa beberapa anak ke akademi. Apa yang kamu lakukan di sini, kepala desa, butua? Di depannya ada seorang pria kekar dengan janggut keriting. Muyu merasa dirinya hampir sebesar beruang grizzly besar yang mereka temui di pagi hari. Ini adalah Dahu, kepala desa dari desa Big Dot. Setiap tahunnya, setidaknya dua anak di desanya diuji potensinya untuk digarap, sehingga membuat warga desa lain sangat iri. Kepala desa butua juga sering menyinggung hal ini. Bagaimanapun, desa air mengalir hanya memiliki dua anak setiap sepuluh tahun. Tingkat menjadi abadi benar-benar tidak sebanding dengan mereka. Desa kita juga punya anak baru hari ini. Aku juga akan membawanya ke sekolah. Kepala desa mencoba yang terbaik untuk meluruskan punggungnya dan dengan bangga meletakkan tangannya di bahu Muyu. Ah, benarkah? Desa kami memiliki empat tahun ini. Dahu menarik keempat anak yang sangat kuat di belakangnya ke depan dan berkata dengan arogan. Ada empat anak di desamu. Kepala desa sedikit terkejut. Ia merasa itu tidak adil. Desanya hanya mempunyai satu anak setiap sepuluh tahun. Namun ada desa lain yang mempunyai setidaknya dua anak setiap tahunnya. Tahun ini ada empat. Ini keterlaluan. Bagaimana mereka membina anak-anak ini? Ya, kami beruntung tahun ini. Kami memiliki empat anak. Kepala daerah sangat senang karena dia membebaskan desa kami dari pajak selama setengah tahun. Kata Dahu Bangga. Kepala desa butua tidak bisa berkata-kata. Jika ada seorang anak di desa yang bisa menjadi tuan abadi, bahkan kepala daerah pun akan lebih menjaganya. Setiap tahun, setidaknya dua anak di desa Big Dot dipilih oleh sekte besar, yang juga sangat dihargai oleh kepala daerah. Pengurangan pajak membuat banyak transaksi menjadi lebih nyaman. Kini, desa Big Dot telah menjadi desa terkaya di dekat gunung air mengalir. Huff. Sulit untuk mengatakan sekte mana yang bisa dia masuki. Bakat Muyu di desa kami sangat bagus. Dia pasti akan masuk sekolah King Song. Kepala desa menyentuh kepala Muyu dan berkata dengan tidak senang. Itu belum tentu benar. Bagaimana sekte besar seperti sekolah King Song bisa begitu mudah untuk dimasuki. Saya melihat anak desa Anda sangat kurus dan lemah. Akan lebih baik jika dia bisa memasuki sekte kelas dua. Tidak ada salahnya memberi tahu Anda sebuah rahasia. Beberapa hari yang lalu, ketika tuan abadi menguji tulang akar macan kecil, dia memasang ekspresi sangat terkejut. Saat itu, dia bahkan menyuruhku untuk membawa harimau kecil bersamaku. Apa ekspresi tuan abadi ketika anak Anda diuji? Haha, selamat tinggal. Dahu memandang Muyu yang kurus dan kecil dengan ejekan. Harimau kecil ada di sebelah Dahu. Harimau kecil memandang Muyu dengan arogan. Dia sama sekali tidak menatap Muyu. Macan besar kembali mengejek kepala desa butua, lalu pergi bersama keempat anak kuat itu dengan langkah besar. Kepala desa melihat sosok mereka yang berangkat dengan ekspresi jelek. Diremehkan oleh mereka membuatnya marah. Dia memikirkannya dan teringat bahwa guru abadi tidak berekspresi pada saat itu dan bahkan tidak repot-repot mengucapkan sepatah katapun. Muyu, kamu harus bekerja keras. Anda harus memasuki salah satu sekte kelas satu itu. Mari kita lihat apakah dia masih bisa sombong. Kumis kepala desa naik dan turun saat dia menatap Muyu dengan penuh harapan. Muyu menganggup tak berdaya. Dia tahu bahwa ada empat sekte besar di sekolah tersebut. Mereka adalah sekolah Kingsong, sekolah Jiuhua, sekte Gunung Yan, dan sekolah Huwen. Selama seseorang bisa memasuki salah satu dari empat sekte ini, itu sama dengan membawa kehormatan kepada leluhurnya. Belum lagi dipilih oleh kepala empat sekte besar, sekolah Kingsong. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka memilih muridnya. Menurut kepala desa, setiap tahun semua anak yang berbakat budidaya akan disekolahkan. Kemudian setiap sekte akan mengirimkan seseorang untuk memilih murid favoritnya. Mengenai bagaimana mereka memilih, kepala desa tidak tahu. Katanya mungkin karena anak itu enak dipandang. Pada saat itu, bakat Muyu tidak menarik perhatian Tuan Abadi. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia tidak akan menjadi lebih baik. Namun, memasuki sekte kelas dua masih lumayan. Jika dia berkinerja baik, dia mungkin bisa masuk sekte kelas satu. Muyu tidak menyukai wajah bangga Dahu. Dia juga berharap bisa dipilih oleh sekte kelas satu. Saat itu, dia bisa menikmati ekspresi kaget dan cemburu Dahu. Kepala desa Butua dan Muyu sedang melewati arus orang yang tak ada habisnya. Suara menjajakan di jalan naik dan turun satu demi satu. Akhirnya mereka berdua berhenti di depan sebuah rumah megah berwarna merah. Muyu belum pernah melihat rumah semegah ini. Ukiran kayu jubah hitam yang berharga berupa naga dan burung finix dibangun menjadi dua pilar yang megah. Di pintu masuk, ada naga yang diukir dari batu. Itu dicat biru. Kedua matanya yang seperti lonceng tampak megah dan hidup. Tampaknya mampu menakuti semua pelaku kejahatan, membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Pintu merah terang terbuka. Itu serius dan ada sedikit debu yang beterbangan. Itu benar-benar berbeda dari gaya arsitektur sekitarnya. Di depan pintu duduk dua orang muda berjubah biru. Pakaian mereka sangat berbeda dari orang biasa. Mereka jelas adalah tuan yang abadi. Mereka hanya duduk tenang dengan mata terpejam. Agaknya, orang awam tidak akan berani mengganggu mereka. 6. Meskipun Muyu pernah ke kota sebelumnya, dia masih merasakan hal baru ketika dia datang ke sini lagi. Kota berbeda dari desa. Meskipun sebuah desa mempunyai lebih dari 100 keluarga, kemakmurannya tidak pernah bisa dibandingkan dengan sepersepuluh dari sebuah kota. Jalanan dipenuhi orang. Muyu dan kepala desa berdiri di tengah kerumunan. Mereka tampak persis seperti orang kampung. Kepala desa terus melihat sekeliling. Setelah beranjak dewasa, dia jarang datang ke kota. Dia sedang mencari lokasi sekolah. Setelah memastikan lokasinya, dia membawa Muyu ke kerumunan. Sekolah ini dibuka bersama oleh empat sekte besar. Khusus digunakan untuk menyeleksi anak-anak yang memiliki kualifikasi menjadi guru abadi. Setiap tahun, sekolah akan mengirimkan orang ke setiap desa untuk menguji apakah anak-anak berusia 12 tahun tersebut memiliki potensi untuk menjadi guru abadi. Setelah itu, mereka semua akan melapor ke sekolah bersama-sama. Setelah itu, sekte akan datang ke sini untuk memilih orang. Jika mereka dipilih oleh sekte besar, maka hidup mereka akan sia-sia. Sayangnya desa kami hanya dihuni dua orang termasuk Anda dalam 10 tahun terakhir. Kepala desa selalu merasa bahwa menjadi guru abadi adalah profesi yang sangat sakral. Sayangnya, persyaratannya terlalu keras. Tidak semua orang mempunyai potensi untuk berkultivasi. Muyu teringat kembali pada pemuda yang datang ke desa beberapa hari yang lalu untuk menguji struktur tulangnya. Pemuda itu juga disebut sebagai guru abadi. Dia dingin dan sombong, membuat orang lain merasa bahwa mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Bahkan setelah dia menguji bahwa Muyu memiliki potensi untuk berkultivasi, dia tetap acuh-ta'acuh. Dia hanya meminta kepala desa untuk mengirim Muyu ke akademi di kota sebelum pergi. Sikap arogan dan angkuhnya membuat Muyu merasa jijik. Setelah menjadi master abadi, apakah saya akan menjadi sangat kedinginan? Muyu bertanya. Kepala desa memikirkannya dan berkata, saya tidak tahu. Guru abadi biasanya tinggi dan perkasa. Mereka secara alami tidak memiliki apapun untuk dikatakan kepada kita manusia. Anda juga akan menjadi guru abadi di masa depan. Pada saat itu, menang apakah kamu tidak tahu? Muyu memikirkan tentang anak yang menjadi guru abadi 10 tahun yang lalu. Dia sudah menjadi seorang pemuda sekarang. Ketika dia kembali tahun lalu, dia juga penuh dengan kebanggaan dan kesombongan. Bahkan kepala desa harus mendengarkannya dengan hormat. Muyu mendengar bahwa Tuhan abadi harus memotong 7 emosi dan 6 keinginan. Dia tidak mau menjadi orang seperti itu. Oh, bukankah ini butua kepala desa dari desa air mengalir? Sebuah suara yang dalam datang dari belakang Muyu dan yang lainnya. Suara ini penuh energi, dan Muyu belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kepala desa tertegun sejenak. Wajahnya sedikit tidak senang, tapi dia tetap menoleh dan memaksakan senyum. Dia menganggup dan berkata, itu adalah kepala desa harimau besar dari desa harimau besar. Kebetulan sekali. Tidak sama sekali. Aku di sini untuk membawa beberapa anak ke akademi. Apa yang kamu lakukan di sini, kepala desa, butua? Di depannya ada seorang pria kekar dengan janggut keriting. Muyu merasa dirinya hampir sebesar beruang grizzly besar yang mereka temui di pagi hari. Ini adalah Dahu, kepala desa dari desa Big Dot. Setiap tahunnya, setidaknya dua anak di desanya diuji potensinya untuk digarap, sehingga membuat warga desa lain sangat iri. Kepala desa butua juga sering menyinggung hal ini. Bagaimanapun, desa air mengalir hanya memiliki dua anak setiap 10 tahun. Tingkat menjadi abadi benar-benar tidak sebanding dengan mereka. Desa kita juga punya anak baru hari ini. Aku juga akan membawanya ke sekolah. Kepala desa mencoba yang terbaik untuk meluruskan punggungnya dan dengan bangga meletakkan tangannya di bahu Muyu. Ah, benarkah? Desa kami memiliki empat tahun ini. Dahu menarik empat anak yang sangat kuat di belakangnya ke depan dan berkata dengan arogan. Ada empat anak di desamu. Kepala desa sedikit terkejut. Ia merasa itu tidak adil. Desanya hanya mempunyai satu anak setiap 10 tahun, namun ada desa lain yang mempunyai setidaknya dua anak setiap tahunnya. Tahun ini ada empat. Ini keterlaluan. Bagaimana mereka membina anak-anak ini? Ya, kami beruntung tahun ini. Kami memiliki empat anak. Kepala daerah sangat senang karena dia membebaskan desa kami dari pajak selama setengah tahun. Kata Dahu bangga. Kepala desa Butua tidak bisa berkata-kata. Jika ada seorang anak di desa yang bisa menjadi tuan abadi, bahkan kepala daerah pun akan lebih menjaganya. Setiap tahun, setidaknya dua anak di desa Bigdot dipilih oleh sekte besar, yang juga sangat dihargai oleh kepala daerah. Pengurangan pajak membuat banyak transaksi menjadi lebih nyaman. Kini, desa Bigdot telah menjadi desa terkaya di dekat gunung air mengalir. Huff. Sulit untuk mengatakan sekte mana yang bisa dia masuki. Bakat muyu di desa kami sangat bagus. Dia pasti akan masuk sekolah kingsong. Kepala desa menyentuh kepala muyu dan berkata dengan tidak senang. Itu belum tentu benar. Bagaimana sekte besar seperti sekolah kingsong bisa begitu mudah untuk dimasuki. Saya melihat anak desa Anda sangat kurus dan lemah. Akan lebih baik jika dia bisa memasuki sekte kelas dua. Tidak ada salahnya memberi tahu Anda sebuah rahasia. Beberapa hari yang lalu, ketika Tuan Abadi menguji tulang akar macan kecil, dia memasang ekspresi sangat terkejut. Saat itu, dia bahkan menyuruhku untuk membawa harimau kecil bersamaku. Apa ekspresi Tuan Abadi ketika anak Anda diuji? Haha, selamat tinggal. Dahu memandang muyu yang kurus dan kecil dengan ejekan. Harimau kecil ada di sebelah dahu. Harimau kecil memandang muyu dengan arogan. Dia sama sekali tidak menatap muyu. Macan besar kembali mengejek kepala desa butua, lalu pergi bersama keempat anak kuat itu dengan langkah besar. Kepala desa melihat sosok mereka yang berangkat dengan ekspresi jelek. Diremehkan oleh mereka membuatnya marah. Dia memikirkannya dan teringat bahwa guru abadi tidak berekspresi pada saat itu dan bahkan tidak repot-repot mengucapkan sepatah katapun. Muyu, kamu harus bekerja keras. Anda harus memasuki salah satu sekte kelas satu itu. Mari kita lihat apakah dia masih bisa sombong. Kumis kepala desa naik dan turun saat dia menatap muyu dengan penuh harapan. Muyu mengangguk tak berdaya. Dia tahu bahwa ada empat sekte besar di sekolah tersebut. Mereka adalah sekolah Kingsong, sekolah Jiuhua, sekte Gunung Yan, dan sekolah Huwen. Selama seseorang bisa memasuki salah satu dari empat sekte ini, itu sama dengan membawa kehormatan kepada leluhurnya. Belum lagi dipilih oleh kepala empat sekte besar, sekolah Kingsong. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka memilih muridnya. Menurut kepala desa, setiap tahun semua anak yang berbakat budidaya akan disekolahkan. Kemudian setiap sekte akan mengirimkan seseorang untuk memilih murid favoritnya. Mengenai bagaimana mereka memilih, kepala desa tidak tahu. Katanya mungkin karena anak itu enak dipandang. Pada saat itu, bakat Muyu tidak menarik perhatian Tuhan abadi. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia tidak akan menjadi lebih baik. Namun, memasuki sekte kelas dua masih lumayan. Jika dia berkinerja baik, dia mungkin bisa masuk sekte kelas satu. Muyu tidak menyukai wajah bangga Dahu. Dia juga berharap bisa dipilih oleh sekte kelas satu. Saat itu, dia bisa menikmati ekspresi kaget dan cemburu Dahu. Kepala desa Butua dan Muyu sedang melewati arus orang yang tak ada habisnya. Suara menjajakan di jalan naik dan turun satu demi satu. Akhirnya mereka berdua berhenti di depan sebuah rumah megah berwarna merah. Muyu belum pernah melihat rumah semegah ini. Ukiran kayu jubah hitam yang berharga berupa naga dan burung phoenix dibangun menjadi dua pilar yang megah. Di pintu masuk, ada naga yang diukir dari batu. Itu dicat biru. Kedua matanya yang seperti lonceng tampak megah dan hidup. Tampaknya mampu menakuti semua pelaku kejahatan, membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Pintu merah terang terbuka. Itu serius dan ada sedikit debu yang beterbangan. Itu benar-benar berbeda dari gaya arsitektur sekitarnya. Di depan pintu duduk dua orang muda berjubah biru. Pakaian mereka sangat berbeda dari orang biasa. Mereka jelas adalah tuan yang abadi. Mereka hanya duduk tenang dengan mata terpejam. Agaknya, orang awam tidak akan berani mengganggu mereka. 7. Kenyataannya, sangat sedikit anak yang bisa berkultivasi. Meski terlihat banyak orang di pintu masuk, sebagian besar dari mereka didampingi oleh kerabat anak-anak tersebut. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa besar yang bisa mengubah hidup seorang anak, jadi mereka tidak bisa gegabuh. Ada sekitar 4 hingga 500 anak yang memiliki potensi untuk dibina. Muyu saat ini sedang berdiri di halaman besar. Ada beberapa pohon di sekelilingnya, tapi tidak ada orang dewasa lainnya. Hanya seorang guru abadi parubaya yang ada di sana untuk menjaga ketertiban di antara anak-anak. Meskipun anak-anak itu nakal, semua orang tampaknya sedikit gugup dalam situasi seperti ini. Terutama di wilayah tuan abadi, semua orang berperilaku baik dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Bagaimana mereka memutuskan sekte mana yang akan mereka ikuti? Jika tidak ada sekte yang menginginkannya, haruskah dia dipulangkan? Ini adalah pertanyaan semua orang, termasuk Muyu. Jika tidak ada sekte yang menginginkannya, maka akan sangat memalukan jika mereka dipulangkan. Muyu bahkan bisa melihat ekspresi kecewa di wajah kepala desa. Kepala desa mengatakan, pemilihannya mungkin berdasarkan siapa yang enak dipandang. Muyu dengan cepat merapikan pakaiannya dan merapikan rambutnya yang berantakan. Ini sangat sulit karena Muyu tidak memiliki orang tua yang membantunya berdandan seperti anak-anak lainnya. Dia bahkan tidak mencuci rambutnya, apalagi dia baru saja dikejar beruang grizzly besar. Seluruh tubuhnya kotor. Dia sedikit menyesal. Saat kepala desa sedang mencuci celananya di tepi sungai, seharusnya dia juga mencuci dirinya sendiri. Saya mendengar bahwa kita akan bertarung dengan binatang buas nanti. Siapapun yang berkinerja lebih baik akan dipilih oleh guru abadi. Seorang anak laki-laki gemuk melihat guru abadi parubaya telah pergi, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Ah ah, ini, ini tidak mungkin kan? Bagaimana kita bisa mengalahkan binatang buas? Seorang anak laki-laki kurus yang tampak kekurangan gizi dengan getir mengayunkan tangannya dan menyadari bahwa dia tidak memiliki cukup kekuatan. Kata kakakku, ujian nanti akan sangat merugikan. Kalau tidak hati-hati, kita akan jadi idiot. Seorang gadis kecil dengan dua kepang berkata dengan takut-takut. Jari telunjuk kirinya menarik jari telunjuk kanannya dengan erat, terlihat sangat gugup. Itu karena kakakmu iri karena kamu bisa berkultivasi dan dia tidak bisa. Kata si gemuk kecil dengan nada menghina. Mereka akan menguji apakah kita mengetahui mantra abadi nanti atau tidak, kalian orang kampung. Seorang anak laki-laki berpakaian bagus melirik ke arah sekelompok orang ini. Dia berasal dari keluarga kaya. Sebagai tuan muda yang kaya, dia sombong dan sombong. Tentu saja, dia memandang rendah orang-orang dari pedesaan ini. Little Fatih tidak senang. Dia bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui mantra abadi? Jangan bilang kamu tahu cara melakukannya. Tuan muda itu mendengus dan berkata, tentu saja, kalian orang kampung, perhatikan baik-baik. Guruku adalah guru abadi yang kuat. Dia mengajariku secara khusus. Kamu memiliki guru abadi sebagai gurumu. Astaga, ayahmu terlalu luar biasa. Banyak orang merasa hal ini tidak terbayangkan. Mereka segera memberi ruang bagi tuan muda. Mereka semua ingin melihat bagaimana tuan muda menggunakan teknik abadi. Tuan muda mendengarkan seruan orang lain dan sangat menikmatinya. Dia dengan bangga menggoyangkan pergelangan tangannya dan kemudian mengatupkan kedua tangannya. Jari telunjuknya terulur dan bersentuhan satu sama lain sambil menggumamkan sesuatu. Di saat yang sama, dia menggelengkan kepalanya seolah sedang memikirkan sesuatu. Apa yang kamu bicarakan? Little Fatih masih tidak mempercayainya. Orang kampung, tahukah kamu bahwa master abadi harus melantunkan mantra untuk menggunakan teknik abadi? Jangan mempengaruhi saya. Setelah tuan muda selesai berbicara, dia mengubah postur tubuhnya. Dia setengah jongkok dan mengangkat pantatnya tinggi-tinggi. Kali ini, dia bahkan meninggikan suaranya agar semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Perintah tuan Laozi secepat hukum. Angin, api, guntur, kilat, ikuti perintahku. Kedengarannya seperti itu yang sebenarnya. Perintah yang telah dilatih dengan baik ini membuat takut beberapa anak. Beberapa dari mereka bahkan memandang tuan muda dengan kagum. Hati mereka dipenuhi dengan pemujaan. Bukankah ini mantra yang dilantunkan oleh wanita tua tetangga yang menari-nari setiap hari? Jangan bilang kalau gurumu juga orang yang suka menari. Gumam si gendut kecil. Muyu menahan tawanya. Dia juga telah mendengar dua perintah ini. Terakhir kali, ketika desa mendengar ada hantu, mereka secara khusus mengundang seorang penyihir untuk melakukan ritual. Guru abadi itu juga melantunkan dua perintah ini. Saat itu, dia memercikkan air dan meludahkan api, sehingga membuat takut penduduk desa. Tuan muda mengabaikan Little Fatih. Wajahnya memerah. Kedua jari telunjuknya ditekan erat lalu dia menunjuk ke tanah. Setelah beberapa saat, tangannya bergerak maju. Yang terdengar hanya suara, puci, ringan. Sesuatu di antara jari telunjuk Tuan muda melesat di udara, menciptakan hembusan udara yang menyembur ke tanah. Debu di tanah tertiup angin, meninggalkan bekas yang dangkal. Wow, sangat kuat. Bagaimana kamu melakukannya? Banyak orang membuka mata lebar-lebar. Meskipun tanda ini paling banyak berupa lubang seukuran kuku, dan tanahnya berupa pasir lembut. Namun bagaimanapun juga, tanda itu muncul begitu saja. Tentu saja, banyak orang yang sangat terkejut. Cara mereka memandang Tuan muda berubah. Huff, saya sudah mengatakan bahwa ini adalah teknik abadi yang sangat kuat. Kalian masih punya waktu lama untuk mempelajarinya. Guru saya adalah seorang ahli. Tuan muda berkata dengan bangga. Muyu juga merasa sedikit terkejut. Mengapa jarinya mengeluarkan hembusan udara? Dari mana datangnya hembusan udara ini? Mungkinkah gurunya benar-benar ahli? Jika mereka akan menguji teknik abadi nanti, bukankah hanya Tuan muda yang bisa lulus? Banyak orang mulai meniru gerak-gerik Tuan muda. Ketika Tuan muda mengatakan bahwa dia akan menguji teknik abadi, mereka percaya 70% hingga 80%. Beberapa orang bahkan mulai panik. Si gemuk kecil mengerutkan bibirnya dan berkata tidak yakin, bukankah itu hanya kentut dengan jari? Apa hebatnya itu? Namun, tindakannya tetap mengkhianatinya. Dia juga berjalan ke samping dan diam-diam meniru Tuan muda. Dia mencoba melihat apakah dia juga bisa mengeluarkan hembusan udara dari jarinya. Segera, halaman itu dipenuhi dengan gumaman yang tersebar. Tai Sang Lao Jun tergesa-gesa, 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 tergesa-gesa. Tidak, tidak, tergesa-gesa, tergesa-gesa, logam, kayu, air, api, tanah. Tidak, tidak, angin, api, guntur, kilat, tanah. Bagaimana kamu mengatakannya? Anak-anak memiliki imajinasi yang kaya. Semua orang melantunkan apa yang disebut mantra. Beberapa orang tidak mendengarnya dengan jelas dan mengada-ada. Muyu bahkan mendengar beberapa mantra, open sesame. Dia tidak tahu apa maksudnya. Mengapa open sesame dan bukan open sesame? Muyu tidak suka makan wijen. Melihat ekspresi gugup semua orang, Muyu merasa lega. Lagi pula, dia bukan satu-satunya di sini yang tidak mengetahui apa yang disebut teknik abadi. Banyak orang tidak mengetahuinya. Jika itu adalah ujian teknik abadi, maka banyak orang akan gagal. Oleh karena itu, ini pasti ujian lain dan bukan ujian yang dikatakan Tuan Muda. Apa yang kalian semua lakukan? Kalian semua, berdirilah dengan benar. Pada saat ini, guru abadi parubaya kembali dari suatu tempat. Dia melihat sekelompok anak-anak melakukan tindakan dan nyanyian aneh yang sama. Dia mengerutkan kening dan memarahi mereka dengan keras. Dia berpikir dalam hati, anak-anak memang anak-anak. Mereka tidak bisa mengubah sifat nakal mereka. Semua orang segera berhenti karena malu dan segera berbaris untuk mendengarkan ceramah guru abadi. Ketika guru abadi parubaya melihat bahwa semua orang berdiri dengan benar, dia berkata, ujian berikutnya. Ikuti saya. Jangan mendorong. Ikuti perintahnya. Guru abadi parubaya berbalik dan berjalan ke sisi lain halaman. Ada pintu melengkung. Guru abadi parubaya mendorong pintu hingga terbuka dan yang lainnya mengikuti. Mereka tiba di tempat luas lainnya. Tempat ini sangat luas. Ada ruang kosong di tengahnya. Ada tangga melingkar di sekitar ruang kosong. Ada kursi di setiap tangga. Saat ini, puluhan orang sedang duduk di sana. Mereka dengan anggun mengamati anak-anak yang masuk ke ruang kosong. Ada orang tua dan muda di antara orang-orang ini. Beberapa dari mereka berpenampilan cantik dan mengenakan pakaian cerah, sementara yang lain mengenakan pakaian biasa. Mereka terlihat seperti ahli sejati, tapi tidak peduli siapa mereka, aura yang mereka pancarkan sudah cukup untuk mengejutkan anak-anak bodoh ini. Bagaimanapun juga, orang-orang ini adalah tuan abadi yang tinggi dan perkasa. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat begitu banyak guru abadi. Guru abadi ini duduk di sana dan menatap anak-anak. Tekanan samar membuat jantung banyak anak berdebar-debar. Apakah ini kekuatan dari tuan abadi? Semua orang sedikit bersemangat. Lagipula, jika semuanya berjalan lancar, mereka akan menjadi salah satu dari tuan abadi ini. Para tuan abadi juga mulai saling berbisik. Mereka kadang-kadang saling menunjuk. Jelas sekali bahwa mereka sedang membicarakan tentang bakat murid tahun ini. Apakah mereka melihat siapa yang spesial? Muyu berpikir dalam hati. Dia berharap salah satu master abadi dapat melihatnya sebentar. Sekarang, ujian akan segera dimulai. Ikuti garis yang baru saja saya atur untuk Anda. Naik ke panggung satu per satu. Seseorang akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Tuan abadi parubaya berkata dengan wajah datar. Semua orang melihat ke tempat yang ditunjuk oleh guru abadi parubaya. Letaknya di tengah ruang kosong. Itu seperti sebuah panggung. Satu-satunya perbedaan adalah ada batu besar yang diletakkan di atas panggung. Ada meja di sebelahnya. Seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk di depan meja. Ada tanda-tanda di atas meja, tapi tidak ada yang tahu untuk apa itu. 8. Kali ini, sesosok tubuh tampan melayang keluar dari penonton dan dengan anggun mendarat di atas panggung. Tubuhnya yang seringan bulu membuat banyak anak terpesona olehnya. Orang ini adalah murid terbaik sekolah King Song, Bai Liang. Kemunculan Bai Liang menyebabkan para master abadi yang berbisik menjadi tenang. Bagaimanapun, dia adalah murid kepala sekolah King Song, pemimpin dari 4 sekte besar. Kultifasinya juga luar biasa, dan kali ini, dia mewakili penganut Tao King Song untuk memimpin pemilihan murid. Tidak ada yang berani meremehkannya. Bahkan lelaki tua berambut putih yang duduk di sebelah meja pun berdiri dan dengan hormat berdiri di samping. Salam, rekan daois dan senior. Baru-baru ini, tuanku mendapat pencerahan dan sedang mengasingkan diri. Dia secara khusus menginstruksikan saya untuk memimpin pemilihan murid. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Bai Liang menangkupkan tangannya ke arah guru abadi lainnya dan berkata. Jangan katakan itu, keponakan Bai, tolong lakukan sesukamu. Penganut Tao King Song adalah orang yang berbudi luhur dan bergengsi, jadi muridnya pasti luar biasa juga. Seorang pria paru baya botak berkata dengan ringan. Keponakannya terlalu sopan. Pengasingan Tao King Song tampaknya telah meningkatkan kultifasinya. Ini benar-benar layak untuk dirayakan. Kata seorang lelaki tua berwajah merah dari penonton. Terima kasih senior. Kalau begitu, junior ini akan mengumumkan dimulainya seleksi hari ini secara resmi. Rekan daois, mohon gunakan kebijaksanaan Anda untuk menemukan murid favorit Anda. Bai Liang membungkuk ke arah lelaki tua berwajah merah itu. Jelas sekali bahwa identitas lelaki tua berwajah merah ini tidak biasa. Bai Liang menegakkan tubuhnya lalu perlahan berkata, ujian murid akademi yang diadakan setahun sekali secara resmi dimulai sekarang. Berdasarkan aturan tahun-tahun sebelumnya, kuota Gunung Roh Batu akan menentukan siapa yang pertama memilih murid. Tempat pertama tahun lalu diraih oleh Sekolah King Song kami. Hari ini, Sekolah King Song akan menjadi yang pertama memilih lima murid, diikuti oleh Sekolah Jiu Hua, Sekolah Unwen, Sekte Gunung Yan. Setiap sekolah pertama-tama akan memilih lima murid, dan setiap sekolah hanya dapat memilih dua murid dengan tingkat yang sama. Murid-murid lainnya dapat dipilih secara bebas. Bai Liang mulai melafalkan nama-nama sejumlah besar sekolah. Totalnya ada sekitar 20 sekolah. Nama-nama sekolah ini berbeda-beda. Muyu tidak dapat mengingat begitu banyak sekolah. Dia hanya ingat empat sekolah pertama. Mungkin yang meninggalkan kesan terdalam pada dirinya adalah Sekolah King Song. Jika dia bisa menjadi kakak muda Bai Liang, itu akan menjadi hal yang sangat bagus. Yang terakhir adalah Sekte Debu Jatuh. Hanya yang terlemah yang akan menempati peringkat terakhir. Saya pasti tidak bisa memasuki Sekte Debu Jatuh, jika tidak, akan sangat memalukan. Little Fatih mengepalkan tangannya dan berkata, Semua orang tahu bahwa sekolah dengan peringkat terakhir pastilah yang terlemah. Bahkan jika mereka masuk, mereka tidak akan memiliki prospek masa depan. Namun, banyak orang percaya bahwa Sekte Debu Jatuh masih merupakan peluang yang tidak disengaja. Paling tidak, mereka bisa berkultivasi. Jika tidak ada yang menginginkannya, itu akan menjadi hal yang paling memalukan. Ketika Bai Liang membacakan nama sekolah, beberapa orang mendengus. Selama bertahun-tahun, Sekolah Terkuat, Sekolah King Song, akan menjadi sekolah pertama yang memilih murid. Mereka akan memilih semua murid dengan bakat baik, dan kemudian murid lainnya dengan bakat rata-rata akan dibagikan ke sekolah lain. Empat sekolah besar akan bisa mendapatkan murid yang cocok, dan sekolah lainnya hanya bisa memilih beberapa murid dengan bakat pas-pasan. Tak perlu dikatakan lagi, tempat terakhir adalah sisa dari pilihan semua orang. Jika hal ini terus berlanjut maka sekolah tidak akan pernah bisa berkembang. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Sekolah ini awalnya didirikan oleh empat sekte besar. Untuk merekrut murid yang lebih baik, sekolah lain tidak bisa berkata apa-apa meskipun mereka memiliki keluhan. Ini karena tidak ada yang berani menantang pamor empat sekte besar. Belum lagi, sekte nomor satu, Tao King Song, memiliki basis budidaya yang tak terduga. Bagaimana sekte biasa bisa menyinggung perasaannya? Dalam dunia budidaya, usia terbaik untuk bercocok tanam adalah 12 tahun. Sekalipun tes dilakukan sebelum usia 12 tahun, akan sangat sulit untuk benar-benar menguji bakat seorang anak. Oleh karena itu, tidak mungkin banyak sekte menemukan murid dengan bakat yang baik. Kecuali setiap sekte bersedia menghabiskan banyak upaya untuk pergi ke berbagai desa dan kota setiap tahun untuk mencari anak berusia 12 tahun, ini akan memakan banyak waktu. Selain itu, mereka mungkin tidak dapat menemukan yang cocok. Jika mereka secara khusus mengirim orang untuk mencari murid dengan bakat yang baik, itu akan menunda kultivasi orang tersebut. Tidak ada seorang pun yang mau melakukan tugas tanpa pamrih seperti itu. Selain itu, sangat sedikit orang yang bisa berkultivasi. Oleh karena itu, sekte-sekte yang tidak memiliki kekuatan hanya dapat memilih untuk merekrut murid dari sekolah yang didirikan oleh 4 sekte besar. Hal ini membuat orang merasa tidak berdaya. Meskipun bakat setiap murid berbeda, itu tidak berarti bahwa Anda pasti akan menjadi guru abadi yang kuat setelah memasuki sekte yang baik. Hanya dapat dikatakan bahwa titik awal Anda relatif tinggi. Kerja keras lusa akan menentukan segalanya. Seringkali, ada orang-orang dengan bakat luar biasa di sekte kecil. Ini sulit untuk dikatakan. Selama Anda bisa berkultivasi dengan rajin, tidak masalah sekte mana yang Anda masuki. Hanya saja persaingan di sekte besar lebih besar dan bisa merangsang motivasi masyarakat. Selanjutnya, di akun sun, Anda boleh mulai. Bai Liang mengangguk sedikit kepada lelaki tua berambut putih di sebelahnya. Ya, tuan muda, kata lelaki tua berambut putih itu dengan hormat. Di akun sun adalah manajer sekolah. Meskipun manajer sekolah memiliki kekuasaan yang besar, dia tetap sangat rendah hati di depan Bai Liang. Bagaimanapun, Bai Liang seperti bintang yang terang. Tentu saja, statusnya sudah jelas. Bai Liang kembali ke tempat duduknya. Di akun sun berbalik dan menunjuk ke guru abadi setengah bayah. Guru abadi paru bayah mengangguk, lalu menoleh ke arah sekelompok anak-anak dan berkata, sekarang, kalian boleh naik satu per satu. Lalu, letakkan tanganmu di atas batu itu dan dorong. Dorong batunya. Muyu menghela nafas lega. Ternyata mereka tidak perlu bertarung dengan binatang buas, juga tidak perlu menggunakan mantra abadi apapun. Mereka hanya perlu mendorong batu itu. Untungnya, semua orang telah mendengar rumor tersebut dan sangat gugup dengan ujian tersebut. Si gemuk kecil berkata dengan marah, aku akan kembali dan memukuli Ergo. Jelas dia hanya mendorong batu itu, tapi dia bilang dia berkelahi dengan binatang buas. Dia membuatku takut sampai mati. Yang lainnya juga menghela nafas lega. Namun, muncul pertanyaan lain. Batu ini lebih besar dari orang dewasa. Mungkinkah sekelompok anak berusia 12 tahun benar-benar memaksakannya? Bagaimana jika mereka tidak bisa mendorongnya? Apakah itu berarti mereka tidak lulus? Meski bukan pertarungan dengan binatang buas, kenapa menurutku ujian ini tidak adil sama sekali untuk anak kurus? Bocah kurus itu mengayunkan tangannya lagi dengan frustrasi. Dia merasa memiliki peluang menang lebih tinggi jika bertarung dengan binatang buas. Bagaimanapun, dia fleksibel. Dia bahkan mungkin bisa menghabiskan binatang buas itu sampai mati. Ini sebenarnya bukan ujian mantra abadi. Tuan Muda juga sangat kecewa. Dia membayangkan bahwa dia akan mampu bersinar di depan para guru abadi setelah mempelajari keterampilan ini. Muyu juga merasa itu sedikit aneh. Bagaimana cara mendorong batu menguji bakat siapa yang lebih baik? Mungkinkah itu bergantung pada kekuatan siapa yang lebih besar? Namun, karena mereka melakukan pengujian seperti ini, mereka pasti punya alasannya sendiri. Mari kita lihat dulu bagaimana kelanjutannya. Anak pertama adalah seorang gadis kecil. Dia sangat kurus dan lemah. Batu itu 3-4 kali ukurannya. Apakah dia benar-benar bisa mendorongnya? Jantung gadis kecil itu berdebar seperti drum. Dia berjalan dengan gugup dan tersandung di tangga. Namun, tidak ada anak lain yang menertawakannya karena mereka juga menganggap itu tidak mudah. Jangan gugup. Tekan tanganmu pada batu itu. Maka kamu akan mengerti apa yang harus dilakukan. Sederhana sekali. Diakonsun tersenyum dan berkata kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar. Jelas sekali, dia tidak begitu mempercayai apa yang disebut kata, sederhana, dari Diakonsun. Dia sangat gugup hingga dia hampir menangis. Gadis kecil itu menenangkan diri dan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menekannya ke batu. Namun, ekspresi berat yang diharapkan tidak muncul di wajah gadis kecil itu. Sebaliknya, dia terlihat sedikit terkejut. Lalu, dia mengerutkan kening dan menutup matanya. Mereka yang mengetahui cerita di dalam memandang gadis kecil itu dengan serius, sementara mereka yang tidak mengetahuinya menjulurkan leher dan menatap dengan mata terbelalak. Tidak ada yang tahu mengapa gadis kecil itu bereaksi seperti itu. Mungkinkah dia bisa mendorong batu itu tanpa menggunakan kekuatan apapun? Pada saat ini, batu abu-abu jelek itu tiba-tiba berubah menjadi hijau. Batu hijau itu membuat banyak master abadi menatap. Kemudian, tatapan mereka menjadi membara. Cara mereka memandang gadis kecil itu jelas tidak benar. Ada rasa kagum dan iri hati. Gadis kecil itu membuka matanya dan merasa seolah dikelilingi oleh banyak tatapan. Dia sedikit bingung. Ketika dia menemukan bahwa batu di depannya tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak, wajahnya menjadi pucat dan dia terlihat sangat gelisah. Gadis kecil, jangan khawatir. Kamu telah lulus ujian. Ambil piring ini dan berdiri di sana. Diakon Sun tersenyum dan menyerahkan piring hijau kepada gadis kecil itu. Ketika gadis kecil itu mendengar bahwa dia telah lulus ujian, dia sangat gembira. Dia segera mengambil piring itu dan berlari menuju tempat yang ditunjuk diakon Sun. Sesederhana itu. Banyak anak yang sedikit terkejut. Yang disebut, mendorong batu, hanyalah meletakkan tangan Anda di atasnya. Sekalipun batunya tidak bergerak sedikitpun. Selanjutnya, seorang anak lain naik. Namun saat tangannya menyentuh batu tersebut, batu abu-abu tersebut hanya menampakkan warna jingga. Berbeda dengan warna gadis kecil pertama. Diakon Sun juga memberinya piring oranya. Jadi, sesederhana itu. Saya pikir saya harus mendorong batu itu agar bisa lewat. Bocah kurus itu mengayunkan tangannya lagi. Ini jauh lebih mudah daripada mendorong batu dan bertarung dengan binatang buas. Muyu memperhatikan beberapa orang di depannya naik. Hasil tes mereka berbeda. Warna batunya juga berbeda. Kebanyakan dari mereka berwarna merah. Kadang-kadang, akan ada batu kuning, yang membuat banyak guru abadi menoleh. Adapun batu hijau gadis kecil pertama, tidak perlu dikatakan lagi. Muyu tiba-tiba mengerti. Batu ini harus ditampilkan menurut warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Menurut situasi segelintir orang di depannya, warna merah dianggap biasa, dan hijau dianggap berkualitas tinggi. Namun, dia belum melihat warna apapun di atas hijau. Ada empat atau lima anak yang batunya tidak berubah warna sama sekali. Warnanya masih abu-abu jelek. Dia konsun hanya menyerahkan token abu-abu itu kepada mereka dan tidak mengatakan apapun lagi. Hai, kamu adalah anak dari desa tanpa benih, kan? Pada saat ini, empat anak dari desa Big Dot tiba-tiba berjalan di depan Muyu dan bertanya dengan nada menghina. Mereka memandang Muyu seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu yang tidak berguna dan konyol. Nada suara mereka penuh dengan penghinaan. Muyu secara alami mengenali mereka. Tadi, di jalan, kepala desa mereka, Dahu, dengan bangga memamerkan kepada kepala desanya, Butua. Butua tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari desa titik besar. Muyu juga tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari desa Big Dot. 9. Tentu saja aku tahu kamu berasal dari desa air mengalir, tapi desamu hanya menghasilkan dua orang yang bisa bercocok tanam setiap 10 tahun. Jika ini bukan pengecut, lalu apa? Siaohu mengejek. Siaohu secara alami adalah putra Dahu. Dahu meremehkan desa air mengalir, jadi Siaohu juga meremehkan desa air mengalir. Jumlah orang tidak berarti apa-apa. Yang terpenting adalah sekte mana yang bisa kamu masuki, bukan? Kata Muyu dengan tenang. Dia tidak menyukai pria sombong dan lalim ini. Dia ingin mencari kesempatan untuk meredam semangat orang ini. Mendengarkan nada pengecutmu, apakah kamu berencana memasuki sekte besar seperti sekolah kingsong? Haha, seekor katak bernafsu pada daging angsa. Dahu dan tiga orang lainnya tertawa. Pada saat ini, mereka semua berdiri di belakang barisan, jadi guru abadi parubaya yang bertugas menjaga ketertiban tidak memperhatikan mereka. Inilah mengapa mereka berani menertawakan Muyu tanpa menahan diri. Muyu tersenyum tipis. Dia tidak ingin berdebat dengan orang-orang ini. Bisa atau tidaknya dia masuk sekte bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan dengan beberapa kata ejekan. Tesnya belum dilakukan, jadi tidak ada yang tahu apa hasilnya. Terakhir kali, guru abadi yang memuji tulang akar saya secara khusus menyuruh saya untuk datang. Dia secara pribadi mengatakan bahwa saya adalah bahan yang bagus untuk berkultivasi. Saya tidak tahu apa yang dikatakan guru abadi Anda tentang Anda. Kata Dahu dengan bangga. Muyu terdiam. Faktanya, dia sudah memikirkannya. Lebih baik dia tidak masuk sekolah kingsong. Penganut Tao kingsong dari sekolah kingsong memiliki kultivasi yang tak terduga. Jika dia mengetahui bahwa Muyu bisa mengendalikan pohon, maka dia akan berada dalam bahaya. Kepala desa telah berulang kali memberitahunya untuk tidak memberitahu orang lain tentang kemampuan Muyu dalam mengendalikan tanaman. Tuan abadi dan Yumon adalah musuh bebuyutan. Jika Tuan abadi mengetahui bahwa Muyu memiliki kemampuan Yumon, maka akan ada masalah. Sulit untuk mengatakannya. Muyu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengabaikan keempat orang itu dan mengalihkan perhatiannya kembali ke orang di atas panggung. Batu di atas panggung sekarang berwarna kuning. Bocah lelaki itu sekali lagi menjadi pusat perhatian. Muyu mengepalkan tangannya. Apa warna ujiannya? Segera, antrean menjadi semakin pendek. Sekarang giliran Dahu dan yang lainnya. Harimau kecil tersenyum menghina pada Muyu, lalu berjalan dan meletakkan tangannya di atas batu. Hijau. Warnanya sebenarnya hijau. Hijau dan Cian berbeda. Cahaya Cian berada di antara hijau dan biru. Jelas sekali, kualitasnya lebih tinggi daripada hijau. Saat lampu hijau muncul di atas panggung, banyak master abadi berdiri dan menatap harimau kecil dengan tatapan tajam. Bahkan murid Daoispaintree, Bai Lang, tergerak. Mulut diakonsun juga ternganga. Untuk sesaat, dia benar-benar lupa memberikan token itu kepada Xiaohu. Sebenarnya warnanya hijau. Ya Tuhan. Gumam guru abadi setengah baya. Saya ingat terakhir kali bakat hijau muncul adalah Tuan Muda Bai Liang dari sekolah Kingsong. Anak laki-laki ini pasti akan menjadi anak kesayangan Tuhan seperti Tuan Muda Bai Liang. Aduh, seharusnya aku menyanjungnya. Wajah Tuan Abadi setengah baya menunjukkan sedikit penyesalan. Harimau kecil tidak bodoh. Dia tahu bahwa bakatnya benar-benar unggul ketika dia melihat reaksi dari para master abadi di sekitarnya. Dia melirik Muyu dengan bangga dan membuat gerakan provokatif pada Muyu. Lalu dia berkata dengan tidak sabar, Hei, Pak Tua, di mana tokenku? Maaf, maaf, ini milikmu. Saat itulah Diakon Sun bereaksi. Dia bahkan tidak marah atas kekasaran Little Tiger. Sebaliknya, dia menyerahkan token hijau itu kepada Harimau kecil dengan wajah penuh senyuman. Bahkan cara dia memanggil macan kecil adalah milikmu. Ini menunjukkan betapa dia menghargai bakat Little Tiger. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, akan ada jenius lain seperti Bai Liang. Pada saat itu, kata-kata biasa macan kecil akan menjadi perintah kepada Diakon Sun. Kenapa dia peduli dengan kekasaran macan kecil? Apakah bakat Bai Liang juga hijau? Hati Muyu agak terguncang. Benar saja, macan kecil tidak berbohong. Bakatnya memang sangat bagus. Itu sebenarnya berada pada level yang sama dengan bakat Bai Liang. Tampaknya Harimau kecil pasti akan masuk sekolah Kingsong. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Cahaya cian bertahan lama di batu sebelum perlahan menghilang. Muyu memperhatikan bahwa cahaya batu itu menghilang dalam waktu sekitar 10 napas. Misalnya, batu merah dan oranya hanya akan menampilkan cahaya selama 10 tarikan napas sebelum menghilang. Sedangkan untuk batu kuning dan hijau, akan bertahan lebih lama. Cahaya cian ini bertahan selama hampir seperempat jam, menyebabkan pengujian terhenti selama beberapa waktu. Tak lama kemudian, tiga orang lainnya dari desa Big Dot juga lulus ujian. Dua di antaranya berwarna oranya, dan satu lagi berwarna kuning. Bakat mereka juga di atas rata-rata. Orang-orang dari desa Big Dot memang kuat. Mereka yang bisa berkultivasi juga luar biasa. Muyu memandang orang-orang yang telah lulus ujian. Mereka semua berdiri sesuai dengan warna yang ditugaskan. Harimau kecil berdiri sendirian di satu tempat. Jelas, dialah satu-satunya yang mendapat hasil hijau. Ada sekitar 10 orang dengan token hijau. Ada sekitar 20 orang dengan token kuning. Ada sekitar 50 orang dengan token oranya. Ada sekitar 80 hingga 90 orang dengan token merah. Ada sekitar 30 orang tanpa warna kulit. Little Skinny, yang paling khawatir, berwarna hijau. Tuan muda kecil dan gendut kecil berwarna kuning. Akhirnya, giliran Muyu. Muyu menarik nafas dalam-dalam dan perlahan berjalan. Dia melihat harimau kecil mulai mengejeknya lagi. Muyu mengabaikannya dan memusatkan perhatiannya pada batu abu-abu di depannya. Mulai. Ingat, jangan melawan apa yang akan terjadi nanti. Diakon Sun mengangguk. Sebelum setiap orang mengikuti tes, ekspresi Diakon Sun selalu ramah. Ini karena dia tidak tahu siapa yang akan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Jika dia meninggalkan kesan buruk pada orang jenius seperti harimau kecil, itu jelas tidak baik. Muyu meletakkan tangannya di atas batu abu-abu dan menutup matanya. Arus hangat yang aneh mengalir dari telapak tangannya. Arus hangat datang dari batu yang tidak mencolok ini. Arus hangat dengan lembut mengalir melalui tubuh Muyu, seolah sedang mencari sesuatu. Muyu tidak menolak. Dia membiarkan arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Di saat yang sama, dia merasa sangat nyaman, seperti sedang berendam di sumber air panas. Seluruh pori-pori di tubuhnya tampak membesar. Tubuh Muyu sepertinya dipenuhi energi. Dia ingin melepaskan seluruh energi di tubuhnya. Arus hangat mengalir. Awalnya sangat lambat dan tidak ada kelainan. Lambat laun, arus hangat mulai mengalir ke perut bagian bawah Muyu, tempat yang disebut dantian. Kemudian, seolah-olah arus hangat telah menemukan sesuatu dalam diri Muyu, arus itu menjadi agak tergesa-gesa. Kemudian, Muyu menemukan bahwa tubuhnya kehilangan kendali. Seolah-olah arus hangat telah menghilangkan kendali tubuhnya. Namun, indranya menjadi sangat tajam. Dia bisa merasakan rumput di tanah di sekitarnya bergerak secara ritmis. Beberapa kuncup rumput bahkan sudah menunjukkan tanda-tanda mekar. Beberapa bibit rumput bahkan mulai menumbuhkan tunas hijau di celah-celah batu, akan memulai kehidupan barunya. Adegan yang berkembang membuat tubuh dan pikiran Muyu sangat bahagia. Ia ingin membiarkan semua tanaman tumbuh subur di bawah bimbingannya, menyerap hujan, embun, dan sinar matahari, memaknai kehidupan terindah. Selama dia mau, dia bisa mengubah lingkungan sekitar menjadi padang rumput yang penuh vitalitas. Tidak, tidak, kamu tidak bisa tumbuh. Muyu tiba-tiba teringat instruksi kepala desa. Jika banyak rumput muncul di sini, pasti akan ada orang yang curiga. Saat itu, kemampuannya dalam mengendalikan tanaman akan diketahui oleh orang lain. Jika mereka salah mengira dia sebagai Wutyumon, maka itu akan berakibat buruk. Ada tuan abadi di mana-mana. Perubahan apapun di sekitar pasti tidak akan luput dari pandangan mereka. Dia harus mengambil kembali kendali atas tubuhnya dan menghentikan pertumbuhan rumput. Hati Muyu menjadi tenang. Dia mulai menahan arus hangat. Arus hangat jelas tak mau surut. Ia belum menyelesaikan misinya dan masih terjerat dalam dantian Muyu. Namun, kemauan Muyu sangat kuat. Dia tidak bisa memperlihatkan kemampuannya. Kalau tidak, dia pasti akan menimbulkan bencana yang fatal. Dia memaksa arus hangat menjauh dari lengannya. Lambat laun, dia merasa bisa menggerakkan tangannya. Dia segera menarik tangannya dan membuka matanya sambil terengah-engah. Melawan arus hangat membutuhkan banyak usaha. Dia merasa seolah-olah dia akan pingsan. Bahkan bajunya basah oleh keringat. Kemudian, dia memperhatikan warna batu di depannya. Abu-abu. Batu-batu itu tidak berubah sama sekali. Warnanya masih abu-abu jelek. Karena Muyu memutuskan kontak dengan batu, arus hangat menghilang seperti salju. Seolah-olah hal itu tidak pernah ada. Token abu-abu. Ambil dan berdiri di sana. Dia konsun menyerahkan token abu-abu kepada Muyu. Lalu, dia memberi isyarat kepada Muyu untuk berjalan ke samping. Muyu mengatupkan giginya. Abu-abu. Dia mengambil token abu-abu itu dan tiba-tiba merasa sangat bersalah. Tak perlu dikatakan lagi, dia tahu betapa buruknya hasil tesnya. Hasil tes berwarna abu-abu berarti dia hanya bisa bertahan di sekte kelas 3. Bahkan jika sekte tersebut tidak menginginkannya, itu akan menjadi masalah. Dia memikirkan kepala desa. Jika lelaki tua itu melihat pemandangan ini, dia pasti akan sangat kecewa bukan? Untungnya, tidak ada yang melirik Muyu untuk kedua kalinya. Rumputan berirama pun kembali tenang. Tidak ada yang peduli dengan kelainan rumput itu. Muyu merasa sangat tidak nyaman. Dia tahu bahwa jika dia tidak menarik tangannya pada saat-saat terakhir, hasilnya tidak hanya abu-abu. Dia merasa kekuatan di tubuhnya sangat agung. Paling tidak, warnanya harus kuning. Tapi sekarang, sudah terlambat. Hasil tes sudah ditetapkan. Bahkan jika dia mengikuti tes lagi, hasilnya akan tetap sama. Jika kepala desa mengetahui bahwa dia menyerah dalam ujian karena dia tidak dapat mengungkapkan kemampuan Yumon, dia seharusnya mengerti, bukan? Muyu melihat harimau kecil tertawa bangga. Kali ini, dia tidak bisa membungkam macan kecil. Dia benar-benar ingin memukul orang ini, tetapi dia tahu bahwa jika dia benar-benar melakukannya, banyak tuan abadi akan segera membunuhnya. Lagi pula, semua orang akan berpihak pada yang terakhir ketika membandingkan makhluk abadi berperingkat rendah dengan jenius masa depan. Di belakang Muyu, masih ada lebih dari 20 orang yang juga lulus ujian. Muyu tidak peduli dengan hasil tesnya, dia juga tidak punya mood untuk mempedulikannya. Saat ini, dia hanya berharap bisa dipilih oleh sekte tertentu dan berhasil masuk sekte itu. Ia tidak ingin mengecewakan kepala desa. 10. Pemilihan murid dibagi menjadi dua babak. Di babak pertama, setiap sekte akan memilih 5 murid. Untuk menunjukkan keadilan, setiap sekte hanya dapat memilih 2 murid dari setiap tingkat bakat. Hal ini untuk mencegah semua murid yang berpotensi dipilih oleh beberapa murid teratas. Sekte Pinus Hijau adalah yang pertama memilih. Tentu saja, mereka memilih Harimau Kecil, yang merupakan satu-satunya yang memiliki tingkat bakat biru. Mereka juga memilih 2 anak dengan tingkat bakat hijau dan 2 anak dengan tingkat bakat kuning. Ketika mereka memilih Little Tiger, tiga sekte lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Jelas sekali, mereka belum pernah mendapatkan murid tingkat bakat cian sebelumnya. Namun, tingkat kultifasi Tao King Song ada di sana, jadi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Apalagi metode seleksi ini telah disepakati oleh semua orang. Urutan seleksi juga ditentukan oleh kompetisi tahunan, jadi tidak ada yang keberatan. Keempat sekte semuanya telah memilih murid yang cocok, tetapi sekte lainnya tidak seberuntung itu. Kecepatan seleksinya sangat cepat karena selama proses pengujian, banyak tetua yang sudah menentukan murid sasarannya. Selain itu, mereka memperkirakan kemungkinan mereka memilih murid-murid itu lebih tinggi. Dengan demikian, mereka tidak ragu sedikitpun saat memilih. Meski begitu, masih ada beberapa penganutau berjanggut putih yang dengan cermat merasakan otot dan tulang setiap muridnya sebelum memutuskan apakah akan memilihnya atau tidak. Anak-anak ini seperti barang di pasar, memungkinkan orang memilih. Namun, tidak ada yang mengeluh saat terpilih. Sebaliknya, mereka sangat senang. Karena murid tingkat talenta merah adalah yang paling umum, tidak ada batasan jumlah orang yang dapat dipilih. Pada akhirnya, Muyu menemukan situasi yang sangat canggung. Setelah satu putaran seleksi, tidak ada satupun murid berbakat abu-abu yang terpilih. Muyu tahu bahwa menurut metode seleksi ini, murid berbakat abu-abu tidak akan dipilih bahkan di babak kedua. Bahkan pada akhirnya mereka tidak terpilih. Lalu apa yang akan terjadi pada murid-murid berbakat abu-abu? Apakah mereka akan langsung dikirim kembali? Jika dia dikirim kembali, Muyu bahkan tidak berani membayangkan ekspresi kecewa di wajah kepala desa. Meski tidak ingin bercocok tanam, ia tetap menjadi perwakilan desa air mengalir. Jika tidak terpilih, ia takut kepala desa tidak akan bisa mengangkat kepalanya di masa depan. Seleksi putaran kedua juga telah selesai, dan semua murid telah dipilih. Hanya sekitar 30 murid dengan tingkat bakat abu-abu yang dibiarkan tanpa pengawasan. Anak-anak ini sudah mengetahui situasi seperti apa yang mereka hadapi. Ekspresi semua orang sangat kecewa, bahkan beberapa anak bahkan diam-diam menyeka air mata. Mengingat kembali saat ia diuji potensinya untuk berkultivasi, keluarganya sangat bahagia. Tujuh bibinya dan delapan bibinya berjuang untuk menjadi orang pertama yang mengirimnya pergi, tetapi dia berakhir seperti ini. Perbedaan semacam itu adalah sesuatu yang bahkan orang dewasa pun tidak mampu menanggungnya, apalagi anak-anak tak berdosa ini. Bahkan sekolah Luoshen, yang merupakan tempat terakhir, tidak memilih mereka. Muyu tidak tahu master abadi mana yang berasal dari sekolah Luoshen, tapi mungkin, murid yang mereka pilih setidaknya memiliki tingkat bakat merah. Bahkan sekolah kelas tiga tidak menginginkan murid-murid berbakat abu-abu ini. Bisa dibayangkan betapa pentingnya bakat di dunia budidaya. Setiap sekte secara bertahap meninggalkan murid baru yang mereka pilih. Hanya kelompok anak-anak yang tidak diinginkan ini yang masih berdiri kebingungan. Secerca harapan terakhir di hati setiap orang telah hancur. Banyak anak menangis sedih. Ketika Muyu melihat seorang gadis kecil menangis, dia menghela nafas dalam hatinya. Dia ingin menghiburnya, tapi kemudian dia memikirkannya. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menghiburnya? Ketika sebagian besar guru abadi telah pergi, dia konsun yang berambut putih perlahan berjalan mendekat. Dia melirik anak-anak yang tidak diinginkan ini dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Semuanya, jangan menangis. Dunia kultivasi memiliki aturan yang kejam. Bakat menentukan segalanya. Jangan bersedih. Sekarang, ada dua jalan di depan Anda. Salah satunya adalah langsung pulang dan menjadi manusia dengan damai. Jalani hidupmu sendiri dengan tenang, menikah, punya anak, atau lulus ujian kekaisaran. Di masa depan, Anda juga bisa berkarir. Cara lainnya adalah tetap bersekolah dan menjadi murid cadangan. Apa itu murid cadangan? Dan, beberapa anak bertanya sambil terisak. Ekspresi aneh muncul di mata dia konsun, tapi dengan cepat menghilang. Dia tersenyum. Murid cadangan harus tetap bersekolah. Meskipun bakatmu sedikit rendah, bukan berarti kamu tidak memiliki kemampuan untuk berkultivasi. Kemajuanmu lambat, tetapi selama kamu berkultivasi dengan rajin, masih ada kemungkinan bahwa kamu akan dipilih oleh guru abadi di sekolah itu. Ketika anak-anak lain mendengar bahwa mereka boleh tinggal dan mendapat kesempatan dipilih oleh sekolah, mereka langsung berhenti menangis. Selama masih ada peluang, tidak ada yang mau pergi. Mereka lebih memilih memperjuangkannya. Namun, pemikiran Muyu tidak sesederhana itu. Dia tahu bahwa menjadi murid cadangan tidaklah mudah. Paling tidak, mereka harus membayar harganya. Di akun sun melanjutkan, kamu akan tetap bersekolah dan bekerja di sekolah. Jika murid dari sekolah lain datang ke sini, kamu harus menerimanya dengan baik. Kemudian, ketika kamu besar nanti, kamu harus pergi ke berbagai desa dan kota. Setiap tahun untuk menemukan anak-anak berusia 12 tahun dan membawa mereka ke sini. Jika Anda melakukan pekerjaan dengan baik, Anda akan diberi hadiah Baturoh. Baturoh adalah mata uang dunia budidaya, dan juga digunakan untuk budidaya. Anda akan mengetahuinya di masa depan. Sekarang, Anda dapat menentukan pilihan Anda sendiri. Pergi atau tinggal. Banyak anak yang berebut mengatakan ingin tinggal. Tidak ada yang mau pergi dengan penyesalan. Bagaimana jika mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi master abadi di masa depan? Hanya Muyu yang tidak mengatakan apapun. Dia mengerti apa itu murid cadangan. Itu pasti pelayan sekolah yang khusus digunakan oleh sekolah lain. Namun, Muyu juga tidak mau pergi. Dia tidak ingin melihat ekspresi kecewa kepala desa. Di akun sun sudah mengira tidak ada anak yang akan memilih untuk pergi, jadi dia tidak menjelaskan apapun. Dia hanya berkata, karena semua orang telah memilih untuk tinggal, ikutilah aku. Aku akan mengatur tempat tinggalmu dulu. Mulai besok dan seterusnya, saya akan mengatur tugas harian untuk Anda. Semua orang berinisiatif untuk mengikuti di belakang di akun sun. Tidak ada yang menangis lagi. Mereka berjalan dengan gembira atau penuh tekat. Hanya Muyu yang menghela nafas. Dia berjalan perlahan dan sengaja tertinggal. Kemudian, dia melihat kembali ke batu abu-abu itu. Batu yang telah menentukan nasibnya masih duduk diam di sana saat ini. Seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan itu. Itu hanyalah sebuah alat, tetapi alat ini telah menentukan masa depan banyak orang. Muyu tidak bisa tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika dia membiarkan arus hangat mengendalikannya sekarang. Dia punya firasat bahwa tingkat bakatnya jelas tidak abu-abu. Pasti memiliki warna tersendiri, tapi apakah itu? Muyu benar-benar ingin mengujinya lagi, tapi dia tidak punya kesempatan sekarang. Dia berencana untuk melihat apakah dia bisa menyelinap kembali pada malam hari. Biarpun situasi barusan terjadi di malam hari, tidak ada yang peduli, bukan? Muyu menarik kembali pandangannya. Namun, saat dia hendak berbalik, dia tiba-tiba melihat seseorang muncul di samping batu abu-abu. Itu adalah seorang lelaki tua berpakaian sederhana dengan rambut putih dan janggut putih. Ada aura yang tak terlukiskan di tubuhnya. Dia seperti orang tua yang tinggal di desa pegunungan, tetapi dengan tambahan rasa keabadian. Terima kasih telah menonton!